Di langit tak berujung di benua tempat sekte pedang surga terbakar berada. Su Fang dan Su Zhen Hua melayang di langit, menunggu dengan tenang. Sekitar dua jam kemudian, sesosok tubuh terus bergerak maju mundur. Kecepatannya juga setinggi milik tetua agung. Itu adalah Li Hao Ji. Haha, Saudara Fang, kali ini saya pergi keruntuhan kolam surgawi di tiga benua besar. Li Hao Ji tiba di depan mereka berdua, sangat bangga, tapi juga sedikit lelah. Ada terlalu banyak raja iblis di reruntuhan kolam surgawi, lebih dari seratus. Dalam sepuluh tahun terakhir, saya telah menekan tiga raja iblis dan ratusan goblin besar. Reruntuhan kolam surgawi sekarang berantakan. Setelah berbicara, dia mengaktifkan saluran harta karun Dao, dan hampir seribu goblin besar dipindahkan ke ruang harta karun Su Fang. Tentu saja, dia juga telah memperoleh banyak harta, dan kekuatannya sekarang sangat dekat dengan kekuatan tetua agung. Su Fang tersenyum. Kamu dan aku menekan lebih dari dua ribu big goblin, dan itu tidak terlalu banyak. Reruntuhan kolam surgawi telah membuat khawatir big goblin yang tak terhitung jumlahnya. Kamu dan aku sebaiknya pergi ke benua Wu Wang dan benua gua iblis untuk menghadapi big goblin. Benua Wu Wang memiliki raja iblis berkepala sembilan, dan sangat kuat, setelah menekannya, ia juga memiliki banyak bawahan big goblin. Raja iblis berkepala sembilan memang lebih kuat dari dua raja iblis yang aku tekan. Li Hao Ji perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah memberinya kekuatan abadi dan sebatang rumput keabadian, ketiganya segera berteleportasi dan meninggalkan benua, menuju benua Wu Wang. Ketika mereka hendak mencapai benua Wu Wang, Su Fang melepaskan kekuatan Brute Raja Iblis. Raja Iblis Brute Force membawa ketiganya lebih jauh ke dalam benua, melintasi gunung berkepala sembilan dan tiba di dunia hutan yang luas. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa big goblin, tetapi iblis yang tersebar ini secara alami tidak menarik perhatian Su Fang. Akhirnya, mereka sampai di sebuah hutan yang luas. Raja Iblis Brute Force memperkenalkan ketiganya, di kedalaman hutan ini, ada kota berkepala sembilan, yang merupakan sarang Raja Iblis Berkepala Sembilan. Ada ribuan goblin besar di bawahnya, dan itu adalah faksi Raja Iblis terkuat di benua Wu Wang. Iblis macam apa itu? Li Hao Ji bertanya dengan dingin. Wujud asli Raja Iblis Berkepala Sembilan adalah serangga berkepala sembilan. Ketika dia lahir, dia hanya memiliki satu kepala. Kemudian, ketika dia berkultivasi, dia memakan rumput roh dengan sembilan daun. Siapa sangka itu sebagai dia tumbuh, dia akan terus menumbuhkan lebih banyak kepala. Akhirnya, dia memiliki sembilan kepala. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena tubuh serangga berkepala sembilan miliknya. Serangannya setara dengan sembilan serangan Big Goblin. Aku hanya bisa menahannya sepuluh gerakan darinya. Bukan hanya tingkat kekuatan biasa. Dia mungkin berada di level yang sama dengan Katak Abadi dan Kaisar Tikus Borlangit. Dia telah mencapai tingkat kenaikan. Akan sulit bagi kita berdua untuk menghadapi Big Goblin ini. Namun, jika kita bekerja sama, meskipun dia beberapa kali lebih kuat, hanya akan ada satu hasil. Itu benar. Kamu dan aku sama-sama telah mencapai level yang sama dengan Tetua Agung. Masih ada celah antara kita dan Raja Iblis Berkepala Sembilan, tapi jika kita bekerja sama dan menggunakan semua jenis teknik, Iblis Berkepala Sembilan Raja pasti akan ditindas. Saudara Li, Raja Iblis Berkepala Sembilan ini tidak sederhana. Saya pikir dia bahkan lebih kuat dari Katak Abadi. Saya kekurangan Goblin besar seperti itu. Mari kita bicarakan sambil berjalan. Su Fang menepuk bahu Li Hao Ji. Dengan komandan kecil seperti Raja Iblis Berkepala Sembilan, keseluruhan kekuatannya akan meningkat ke level lain. Dia sangat menantikannya. Mereka bertiga mengikuti Raja Iblis Brute Force ke dalam hutan. Hutan sangat lembab, dan kabut semakin tebal seiring bertambahnya usia. Kabut meresap antara hutan dan langit. Di dunia yang sangat jauh dari dunia Melodi Abadi, dunia hutan. Di langit di atas dunia hutan, ada galaksi yang tak terbatas. Guntur surgawi dari langit luar menghancurkan sejumlah besar meteorit dan mengalir ke langit di atas dunia hutan. Di luar penghalang dunia hutan, ribuan murid sekte pedang teratai hijau sedang menunggu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Di sampingnya ada tetua pedang, yang memiliki status lebih tinggi dari tetua agung teratai merah. Pria parubaya ini adalah pemimpin tertinggi sekte pedang teratai hijau saat ini. Pemimpin sekte teratai hijau dan tetua pedang, serta ribuan ahli di sekitarnya, memandang Guntur surgawi dari langit luar dengan kaget. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan pemandangan ini. Tetua pedang tiba-tiba berbisik kepada pemimpin sekte teratai hijau, Pemimpin sekte, Haruskah kita memberitahu senior anak bintang tujuh? Pemimpin sekte teratai hijau berkata dengan hati-hati, Tidak, jangan beritahu senior anak bintang tujuh. Mari kita lihat apa yang dipikirkan oleh anak senior bintang tujuh dari wilayah bawah. Cici. Guntur surgawi dari langit di atas menghilang. Tiba-tiba, cahaya surgawi mulai mengembang dan keluar dari lubang. Semua ahli dari sekte pedang teratai hijau menyambutnya. Di dalam cahaya surgawi di dalam lubang, ada batu dari dunia besar. Ada banyak segel Great World Immortal Runes yang mendalam di sana. Kaca. Batu itu tiba-tiba pecah. Seorang pria muda keluar dari sana. Saat dia muncul, batu di belakangnya benar-benar runtuh. Tanpa diduga, ada seorang pemuda di antara pecahan tersebut. Pemuda itu memandang pemuda itu. Pemuda itu mengenakan jubah abadi putih dengan banyak jejak teratai. Saudara Huang, apakah ini dunia kecil tempatmu berada? Pemuda berjubah abadi itu berkata dengan sopan, ada di sini. Saudaraku, lihatlah manusia-manusia fana yang terbang di atas sana. Mereka adalah penerus dari sekte pedang teratai hijau. Beberapa dari mereka sudah naik dan akan naik ke dunia besar di masa depan. Masa depan. Dia tidak menyangka seorang pemuda akan bersikap begitu sopan di depan seorang pemuda. Senior dari domain bawah adalah Huang Yuran dari sekte pedang teratai hijau yang naik ke dunia besar 50 ribu tahun yang lalu. Pemimpin sekte Huang Sebagian besar orang dari sekte pedang teratai hijau sedang menunggu di bawah. Hanya selusin orang yang terbang. Pemimpin sekte teratai hijau memimpin tetua pedang dan para ahli lainnya. Sebelum mereka tiba di depan kedua dewa, mereka memanggil dari jauh. Pria muda berjubah abadi menembakkan pedang teratai ki. Seketika, para ahli dari sekte pedang teratai hijau terkejut. Dia mengangguk. Saya Huang Yuran. Senior, kamu naik 50 ribu tahun yang lalu. Saat kamu naik, kamu tampak seperti berusia enam puluhan. Sekarang, kamu baru berusia dua puluhan. Aku tidak percaya. Pemimpin sekte teratai hijau akhirnya tiba di depan kedua dewa. Dia membungkuk dan melepaskan aura bulu. Saya adalah pemimpin sekte pedang teratai hijau saat ini, Liu Qingfeng. Saya telah mengendalikan dao sekte tersebut selama 6 ribu tahun. Liu Qingfeng, fondasimu tidak buruk. Kamu hanya memiliki satu kesengsaraan lagi sebelum kamu bisa naik ke dunia besar, kata Huang Yuran dengan penuh kekaguman. Senior Immortal, apakah kamu juga senior dari sekte pedang teratai hijau? Pemimpin sekte teratai hijau, Liu Qingfeng, membungkuk pada pemuda itu. Huang Yuran melambaikan tangannya, dan auranya mengumpulkan tetua pedang dan ahli lain dari sekte pedang teratai hijau. Dia kemudian memperkenalkan mereka. Ini adalah tokoh besar dari dunia besar. Kau bisa memanggilnya senior. Dia adalah tokoh besar di dunia besar. Senior sekte pedang teratai hijau kunai. Itu semua berkat bantuan dari faksi di belakang senior ini sehingga kita bisa berhasil untuk memantapkan diri kita di dunia besar. Salam, senior. Liu Qingfeng memimpin tetua pedang dan yang lainnya untuk berlutut di hadapan pemuda itu. Pemuda itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya melepaskan sedikit auranya, dan para ahli tidak bisa menahan diri untuk mundur. Huang Yuran memandang Liu Qingfeng dengan marah. Siapa yang berani membunuh murid-murid sekte pedang teratai hijauku? Itu adalah seorang kultifator muda yang akan bangkit. Namanya Su Fang. Liu Qingfeng menjawab dengan jujur, seolah dia sedang berjalan di atas es tipis. Pemimpin sekte lama, Su Fang ini sangat ahli. Dialah yang mencuri gambar ilahi Jade Anulus. Gambar ilahi Giok Anulus. Huang Yuran sangat marah. Dia menekan auranya dan menatap pemuda itu. Saudaraku, gambar ilahi Jade Anulus ada di dunia kecil ini. Kali ini, aku pasti dapat menemukannya dan memberikannya kepadamu. Meskipun gambar ilahi Jade Anulus bukanlah artefak dao ofensif yang tiada tarannya, kemampuannya untuk menyimpulkan kelemahan budidaya adalah sesuatu yang tidak dimiliki artefak dao. Saat itu, setelah berdiskusi dengan banyak ahli, kami mengikuti rencana untuk memberi manfaat bagi sekte pedang dari dunia bawah dan menghancurkan sekte roh. Sayangnya, kami hanya memperoleh sebagian dari artefak dao sekarang setelah muncul, semakin mudah untuk mendapatkannya. Pemuda itu berkata dengan nada menghina, para dewa dari sekte roh yang naik ke dunia besar semuanya adalah semut. Mereka tidak tahu bagaimana menawarkan harta seperti gambar ilahi Jade Anulus. Mereka bahkan tidak membawa harta seperti gambar ilahi Jade Anulus ke dunia abadi. Itu sebabnya mereka membawa kematian pada diri mereka sendiri. Karena sekte roh telah dihancurkan, kita harus mendapatkan gambar ilahi Jade Anulus. Harta langka semacam ini mungkin bukan artefak dao teratas, tapi itu adalah harta tertinggi yang banyak ahli ingin mengumpulkannya. Liu Qingfeng melanjutkan, Tuan Sekte Tua, Junior ini mempunyai masalah penting lain yang harus dilaporkan kepadamu. Tahukah kamu tentang ahli bernama Anak Bintang Tujuh yang berumur lebih dari seratus ribu tahun yang lalu? Aku pernah mendengar tentang dia. Dia pernah melindungi sekte pedangku, tapi saat aku naik ke dunia besar, aku tidak bertemu dengannya di dunia abadi. Huang Yuran terkejut. Maksudmu dia juga turun ke dunia besar? Itu benar. Itu suatu kebetulan. Su Fangfana yang mencuri gambar ilahi Jade Anulus datang ke dunia hutan. Ku dengar dia secara tidak sengaja masuk ke Pulau Setan Bintang Tujuh dan menghancurkan klon keduanya. Itu sebabnya dia turun ke Pulau Setan Bintang Tujuh. Dunia hebat, sudah lebih dari seratus tahun. Dia meminta kita berurusan dengan Su Fangfana beberapa kali, tapi kita belum berhasil. Kaka, Anak Bintang Tujuh adalah seorang dewa yang naik seratus ribu tahun yang lalu. Dia dulu memiliki hubungan yang sangat baik dengan sekte pedangku. Dia seharusnya tidak turun ke dunia besar demi gambar ilahi Jade Anulus. Aku juga belum pernah mendengar tentang orang ini. Jika dia adalah seorang abadi yang naik ke dunia besar dari dunia kecilmu dan memiliki hubungan yang baik dengan sekte pedangmu, aku harus mengetahuinya. Jelas sekali ketika orang ini naik, dia memasuki dunia lain. Ascension storm dan memasuki dunia abadi dari dunia besar lainnya. Bagaimanapun, orang ini telah muncul selama seratus ribu tahun dan tidak menghubungi kita selama bertahun-tahun. Jika orang ini menjadi musuh, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Untuk bisa turun ke alam agung dunia setelah seratus ribu tahun, budidayanya pasti cukup tinggi. Kamu tidak perlu khawatir, dia bertemu denganku. Jika dia benar-benar musuh kita, dia tidak akan bertahan lama melawanku. Pemuda itu sangat meremehkan anak bintang tujuh. Dengan kakak di sini, semuanya akan semudah membalikkan tangan. Huang Yuran melambaikan tangannya. Di bawah perlindungan lebih dari selusin ahli dari sekte pedang terate hijau, dia melintasi ribuan ahli dan dengan cepat memasuki dunia hutan. Dunia Melodi Abadi Benua Raja Wu Di kedalaman hutan besar yang diselimuti kabut, kota iblis berujung sembilan duduk dalam formasi. Ada patung kepala jahat yang didirikan di sembilan penjuru kota iblis ini, melambangkan bahwa ini adalah wilayah Raja Iblis Berkepala Sembilan. Tepat di luar kota Big Goblin ini, ada pesona kuat yang memancarkan aura iblis. Sinar cahaya menyelimuti tiga orang dan satu iblis, menembus formasi. Raja Iblis Berkepala Sembilan berbisik, Tuan, di pusat kota Berkepala Sembilan, Istana Berkepala Sembilan adalah tempat latihan Raja Iblis Berkepala Sembilan. Auranya ada di sana, jadi dia pasti ada di sana. Su Fang mengendalikan aura abadi artefak Dao dan memasuki pesona. Setelah berpikir sebentar, dia memerintahkan Su Zen Hua, kamu baru saja menyerap mutiara abadi pemurnian elemen, dan kekuatanmu meningkat pesat. Saat saudara Li dan aku berhadapan dengan Raja Iblis Berkepala Sembilan, kamu akan masuk bertugas membuat Big Goblin sibuk. Iya, jawab Su Zen Hua jujur. Pada saat ini, tiga orang dan satu iblis akhirnya bisa memasuki pesona. Li Hao Ji bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Fang, seberapa yakin Anda bahwa kita dapat menghadapi Raja Iblis Berkepala Sembilan dan ribuan goblin besar di wilayahnya? He he, tentu saja, aku punya langkah besar untuk menghadapi Raja Iblis Berkepala Sembilan. Jika hanya kau dan aku, kita hanya bisa memikirkan cara lain untuk menghadapi Raja Iblis Berkepala Sembilan. Dia pasti punya begitu banyak bawahan. Su Fang tersenyum misterius. Bahkan Li Hao Ji dan Su Zen Hua tidak tahu apa yang ada di balik lengan bajunya. Tiga orang dan satu iblis memasuki formasi, tetapi Su Fang meninggalkan cahaya artefak Dao di luar. Dia tidak membawa gambar ilahi Jade Anulus bersamanya. 732 Begitu mereka bertiga memasuki pesona, Raja Iblis Brute Force berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dari telapak tangan Su Fang. Menggunakan kekuatan dunia, Su Fang, Su Zen Hua, dan Li Hao Ji secara bertahap memasuki kota. Mereka dapat dengan jelas melihat berbagai seniman dan bela diri Big Goblin berpatroli di kota. Jumlahnya lebih dari seratus. Mungkin karena keributan di Gunung Sembilan Kepala dan insiden Brute Force Demon King, kota Sembilan Kepala dijaga ketat. Rasanya seperti tempat latihan manusia. Untungnya Indra dan kemampuan mistik Big Goblin tidak sebaik manusia. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Di bawah penyembunyian aura dunia, mereka bertiga mampu menghindari banyak gua dan kastil. Secara bertahap, mereka sampai di Istana Sembilan Kepala yang paling penting. Kota Sembilan Kepala jelas berbeda dari Gunung Sembilan Kepala yang dikendalikan oleh Raja Iblis Brute Force. Sebagian besar kota terdiri dari kastil. Mereka seperti monster raksasa yang bersembunyi di tanah. Mereka bertiga bersembunyi di sekitar Istana Sembilan Kepala. Istana Sembilan Kepala dibangun di titik tertinggi. Itu seperti dataran tinggi yang menghadap ke seluruh kota. Istana ini dikelilingi oleh hutan lebat dan puncak gunung. Mereka bertiga bersembunyi di hutan. Li Hao Ji tampak serius. Saudara Fang, mungkin ada lebih dari seratus iblis yang kuat. Di luar pesona, saya tidak dapat merasakannya dengan jelas. Sekarang, berbeda. Dengan kami bertiga, menghadapi ribuan goblin besar dan lebih dari seratus monster di dekat Raja Iblis Brute Force seperti menghancurkan telur ke batu. He he. Su Fang masih berlutut dengan seringai jahat di wajahnya. Matanya tertuju pada formasi susunan di atas. Kami memiliki pembantu. Kamu akan segera mengetahuinya. Tidak peduli seberapa kuat iblis itu, itu tidak ada gunanya. Begitu pembantu itu bergerak, langit dan bumi akan runtuh. Segala sesuatu di sini akan rata dengan tanah. Li Hauji masih tidak mengerti. Kupikir kau dan aku akan bekerja sama dan menyergap Raja Iblis berkepala sembilan. Sama seperti bagaimana kita melawan katak abadi di Gua Dewa Abadi. Katak abadi adalah sebuah kecelakaan. Saat itu, kekuatan kita bahkan tidak setengah dari kita sekarang. Kali ini, berbeda. Untuk amannya, aku akan menggunakan kekuatan harta karun bumi dan bersembunyi di bawah tanah. Kali ini, saya jamin sebagian besar Big Goblin akan ditindas oleh Anda dan saya. Sinar cahaya kuning menjerat mereka bertiga. Telapak tangannya mengeluarkan kilau kuning kristal saat dia membawa keduanya ke bawah tanah. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan Su Fang yang dengan mudah memasuki tanah tanpa menimbulkan keributan. 100 meter di bawah tanah. Su Fang berhenti dan memandang Li Hauji dan Su Zen Hua sebelum melepaskan jejak aura Dao Tresor. Aura ini keluar ke dalam tanah dan melampaui materi dunia fana. Dalam sekejap, ia tiba di langit di luar dunia ini. Sekitar puluhan ribu meter di udara. Aura artefak Dao melesat ke awan. Awan tiba-tiba bergetar. Itu adalah gambar ilahi Jade Anulus. Cakram Diok mulai memancarkan cahaya Dao yang menyilaukan. Di bawahnya adalah kota berkepala sembilan yang dikendalikan oleh Raja Iblis berkepala sembilan. Deng dengungan-dengungan. Kekuatan ilahi artefak Dao tanpa batas ditembakkan dari artefak Dao, membentuk cahaya abadi artefak Dao yang panjangnya lebih dari 10 ribu meter. Kemudian, bayangan hitam sepanjang 10 ribu meter muncul dari sana. Bayangan hitam itu adalah goblin besar nomor satu di dunia melodi abadi. Mungkin dia juga adalah penyu bergaris raksasa tanduk surga, goblin besar nomor satu di galaksi ini. Kepala Turtle Demon menatap ke bawah. Tubuhnya terlihat sangat rumit, tetapi di bawah pengaruh artefak Dao, ia masih bisa melayang puluhan ribu meter di udara. Ia menatap kota berkepala sembilan dengan menakutkan. Nak, kamu berutang budi padaku kali ini. Anda ingin saya membantu Anda menangani Big Goblin. Anda harus memikirkan cara untuk mematahkan belenggu saya dan naik secepat mungkin. Monster sebesar itu tiba-tiba muncul di langit. Bahkan menghalangi sinar matahari, menyebabkan sinar matahari kehilangan efeknya. Pergantian matahari di langit masih membuatku cemas. Kura-kura abadi menatap matahari di langit. Kemudian, kekuatan ilahi di sekitarnya perlahan menghilang. Segera setelah itu, Turtle Demon seperti gunung besar yang melayang di langit. Ia kehilangan tarikan gravitasinya dan jatuh ke tanah. Awan di ketinggian rendah tersebar karena jatuhnya penyu abadi. Udaranya hancur, dan seperti langit hitam, ia menghantam kota berkepala sembilan. Sepuluh ribu meter, seribu meter, seratus meter. Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Di luar penghalang yang melindungi kota berkepala sembilan, beberapa goblin besar terbang keluar dan memeriksa situasi di luar penghalang. Namun, mata mereka tiba-tiba menjadi suram. Aliran udara vertikal lainnya mengalir turun dari langit, dan dampaknya sangat mengejutkan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat bereaksi. Mereka melihat benda hitam yang lebih besar dari kota berkepala sembilan, seperti batu besar dari langit, menghantam mereka dan penghalang. Ledakan. Kota berkepala sembilan, yang dikelilingi oleh hutan luas, awalnya sunyi. Namun, saat penyu abadi menghantam langit, seolah-olah ia benar-benar terkena meteorit. Suara benturan yang memekakan telinga terdengar, dan seluruh hutan berguncang. Badai yang terbentuk akibat tumbukan tersebut membentuk gelombang kejut yang bergulung ke segala arah. Dimanapun gelombang kejut lewat, itu berubah menjadi bubuk halus dalam sekejap mata. Gunung-gunung runtuh, dan hutan lenyap. Di saat yang sama, lingkaran debu sepanjang 10 ribu meter membubung di langit. Ia berguling dari dalam dan melonjak ke langit, membentuk jamur debu. Lahan kosong di sekitar kota berkepala sembilan juga mulai hancur akibat dampak dari penyu yang tak mati. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Pada saat ini, kota berkepala sembilan dihancurkan sepenuhnya oleh penyu abadi. Tidak ada tanda-tanda kota berkepala sembilan. Yang ada hanyalah Big Goblin, iblis penyu yang sangat besar. Adapun beberapa goblin besar yang terbang keluar dari barisan, mereka mungkin hancur menjadi pasta daging atau roti daging di bawah pengaruh penyu kematian. Singkatnya, dihancurkan oleh monster menakutkan dari langit, bahkan Big Goblin yang menentang alam tidak akan mampu menahannya. Di bawah unding turtle, aliran udara yang mengalir ke segala arah masih terus meledak. Penyu abadi dengan malas menampakkan cahaya iblis yang ganas. Nak, aku akan menambahkan bumbu lagi untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan menghancurkan Big Goblin. Pa-pa-pa. Seperti batu besar yang menekan kota berkepala sembilan, penyu abadi tiba-tiba menjulurkan keempat kakinya dan menginjak empat lubang besar. Apa yang dilakukannya? Ternyata keempat kakinya tiba-tiba membuat unding turtle berdiri. Begitu tubuhnya meninggalkan tanah, ia melihat kota berkepala sembilan yang rata, dan ada darah di mana-mana. Ketika tubuh iblisnya meninggalkan tanah, penyu abadi tiba-tiba melingkarkan tubuhnya dan sekali lagi menggunakan tubuh goblin besarnya untuk menghancurkan kota berkepala sembilan yang rata. Kali ini, ribuan goblin besar yang tertekan di bawah tubuhnya, meski mereka masih bernapas, akan hancur berkeping-keping karena tekanan ini. Berdengung. Bola cahaya artefak Griddao dengan aura mengejutkan turun dari langit dan melayang di atas penyu abadi, menunggu serangan. Kura-kura abadi sepertinya telah berhenti bergerak dan masih terbaring di tanah dengan malas. Ada pun kota berkepala sembilan, yang ditekan oleh perutnya. Saat ini, segala macam suara benturan dan gesekan terdengar di mana-mana. Beberapa cahaya iblis dan api iblis juga meledak ketakutan. Di bawah cahaya ini, orang dapat melihat bahwa di dalam reruntuhan, banyak goblin besar berdarah sedang ditekan di bawah perut penyu abadi. Banyak goblin besar yang merasakan aura iblis dari penyu kematian dan mengeluarkan harta dharma mereka, mengeluarkan gas beracun, dan menembakkan api iblis untuk menyerang penyu kematian. Tetapi, bahkan ketika harta dharma mengenai perut penyu kematian, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penyu kematian sama sekali. Raja, raja memerintahkan kita untuk melarikan diri. Di bawah reruntuhan yang gelap dan berdarah, big goblin mulai berteriak panik. Dan seratus meter di bawah tanah. Uhuk-uhuk. Di bebatuan bawah tanah yang retak, mereka bertiga merasa tak bernyawa di bawah suan guang yang lemah. Li Hauji tiba-tiba menghela nafas dan berkata, apa, kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar mengoyak tanah. Jika saudara Fang tidak bersiap sebelumnya, kita akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan besar ini. Aku tidak menyangka hasilnya akan begitu mengejutkan. Ini di luar dugaanku. Ayo cepat keluar. Awalnya aku ingin membiarkan penyu abadi melancarkan serangan mendadak untuk menghancurkan kota berkepala sembilan dan melukai sebagian besar iblis. Lalu, kita akan bekerja sama untuk menghadapi raja iblis berkepala sembilan. Su Fang tidak menyelesaikan kalimatnya dan terlihat sangat acak-acakan. Dia buru-buru mengaktifkan aura surgawinya dan membawa Su Zen Hua dan Li Hauji menyusuri celah dan terbang ke tanah. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Mereka terbang keluar dari tanah bersama dengan cahaya langit dan bumi dan tiba di sisi kiri penyu abadi. Hal pertama yang mereka bertiga lihat adalah artefak aura ilahi dao, yang menyelimuti area dan langit yang ditekan oleh penyu abadi. Aura ilahi dilepaskan secara alami dari gambar ilahi jadeanulus. Mungkinkah ini penyu bergaris raksasa tanduk surgawi legendaris yang telah hidup selama ratusan ribu tahun di dunia melodi abadi. Su Zen Hua mengenali penyu yang tak mati. Li Hauji berkata dengan gelisah, aduh, goblin besar yang menakutkan. Su Fang memandang Su Zen Hua dan berkata, ini adalah penyu abadi. Kami tidak sengaja menekannya beberapa waktu lalu. Jangan membicarakannya. Su Zen Hua, besiaplah untuk menekan goblin besar yang melarikan diri. Mungkin ada ribuan goblin besar, dan tak terhitung banyaknya dari mereka yang mati. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak akan sebanding dengan goblin besar biasa. Su Zen Hua melepaskan artefak aura ilahi dao, dan segel kaisar muncul di tubuhnya. Dia melintas dan muncul seribu meter di atas penyu abadi. Di bawah penghalang yang dibentuk oleh artefak aura ilahi dao, dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara gemuruh. Beberapa big goblin telah melarikan diri. Lebih dari sepuluh big goblin kembali ke bentuk aslinya dan merangkak keluar dari bawah penyu abadi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk terbang. Su Zen Hua segera bergegas mendekat dan dengan mudah menggunakan artefak dao untuk menekan para goblin besar ini. Mereka semua tersedot ke dalam ruang Essence Refining Immortal Pearl. Ada lebih banyak hal di dekatnya. Beberapa big goblin masih bisa terbang. Mereka tidak peduli lagi dengan Raja Iblis berkepala sembilan dan segera melarikan diri. Namun, mereka semua ditekan oleh penghalang Divine Image Jade Anulus dan semuanya tersedot ke dalam pintu. Dengan kata lain, mereka semua tersedot ke dalam ruang gambar ilahi Jade Anulus. Gambar ilahi Jade Anulus awalnya merupakan artefak dao dengan kualitas lebih tinggi. Sekarang Su Fang telah mengaktifkan lebih banyak kekuatannya, tentu saja mudah baginya untuk menekan big goblin, terutama big goblin yang tidak mampu melawan. Ini adalah bala bantuan yang telah direncanakan Su Fang sejak awal. Penguatan memainkan peran penting. Su Zen Hua menggunakan kekuatan Essence Refining Immortal Pearl untuk menangkap big goblin sementara Divine Image Jade Anulus menekan Raja Iblis. Su Fang dan Li Hao Ji menggunakan kemampuan penginderaan mereka. Li Hao Ji sangat gembira. Saudara Fang, aku merasakan aura Raja Iblis berkepala sembilan. Aura itu mengarahkan lebih dari sepuluh aura goblin besar menuju ke belakang penyu abadi. Huff, big goblin ini mungkin lukanya tidak terlalu parah, tapi mungkin kondisinya juga tidak bagus. Su Fang memberi isyarat dengan matanya, dan keduanya melintas ke belakang penyu abadi. Pa-pa-pa. Dang-dang-dang. Keduanya langsung melihat pemandangan yang tak terlukiskan. Beberapa big goblin merangkak kesakitan. Beberapa dari mereka separuh tubuhnya ditekan ke tanah oleh penyu abadi. Banyak goblin besar yang berjuang, menembakkan harta dharma atau menggunakan bagian tubuhnya untuk menyerang penyu abadi. Harta dharma bahkan tidak dapat menggoyahkan penyu abadi. Mereka bahkan tidak bisa menggores kulit undiing turtle, apalagi cangkangnya. Tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka lancarkan, mereka bahkan tidak dapat meninggalkan bekas di tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang memekatkan telinga terjadi di tanah yang hanya berjarak 30 meter dari kura-kura abadi. Lebih dari selusin binatang hebat telah membalikkan tanah, memperlihatkan lubang besar. Itu adalah cacing raksasa yang tingginya 30 meter dan ditutupi pola setan merah. Raja Iblis berkepala 9. Big Goblin lainnya juga sangat besar. Namun, tidak peduli betapa menakutkannya di mana orang mereka, mereka semua memiliki luka yang berbeda. Dapat dilihat bahwa dampak dari undiing turtle yang jatuh dari langit adalah sesuatu yang bahkan Big Goblin ini tidak dapat menahannya. Su Fang dan Li Hao Ji segera terbang dan diam-diam bahkan, Yuer, perhatikan Big Goblin ini. Jangan khawatir tentang Iblis lainnya. Tidak masalah bagi beberapa orang untuk melarikan diri. 733. Setelah Su Fang memberi perintah, artefak Dao Pesona kekuasaan ilahi yang menyelimuti bagian dunia ini mengumpulkan auranya ke arah ini. Berlari. Raja Iblis berkepala 9. Yang jahat bukanlah orang baik. Tentu saja, itu bukanlah Big Goblin biasa. Ia dapat melihat bahwa lingkungan di sekitarnya dibelenggu oleh artefak Tao dan sepertinya telah mengenali kura-kura abadi. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, ia dengan tegas memilih untuk melarikan diri bersama Big Goblin. Desir. Desir. Raja Iblis berkepala 9 memimpin selusin goblin besar menuju batas sihir artefak Tao. Yuer, tunggu. Meskipun kekuatan ilahi artefak Tao sangat kuat, ia mungkin tidak dapat menghentikan selusin goblin besar yang tiada taranya jika mencakup area yang begitu luas. Kali ini berbeda dari saat dia berurusan dengan katak abadi. Dia tidak boleh ceroboh dan membiarkan Raja Iblis berkepala 9 melarikan diri. Bayi yang tertinggi meledak, dan kekuatan ilahi menyatu dengan gambar ilahi Jade Anulus. Kekuatan ilahi dari gambar ilahi dan harta karun Tao segera menyatu, dan area ini menjadi ruang di bawah kendali Sufang. Pedang Yin yang Raksasa. Selusin Big Goblin hendak menabrak penghalang artefak Tao. Dua badai bintang pedang yang berisi awan api yang berkobar menerkam keluar dari penghalang artefak Tao seperti binatang buas. Mereka sangat cepat sehingga selusin Big Goblin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Astaga, astaga. Raja Iblis berkepala sembilan dan bawahannya, Goblin besar, terkena kekuatan super yang tak tertandingi. Pedang Yin yang Raksasa, yang diresapi dengan awan api ilusi, bersifat merusak. Bahkan Big Goblin dipenuhi luka dari bintang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Buku Surgawi Transformasi Yuan, Penindasan Setan Segel Darah. Li Hao Ji selangkah lebih maju. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan buku Surgawi Transmutasi Setan penekan elemen pada saat yang sama ketika Sufang menyerang. Energi sejati yang keluar dari mata dan auranya mengandung aura kekerasan. Itu bukanlah aura pembunuh, juga bukan energi iblis atau energi iblis. Sebaliknya, itu adalah kekuatan destruktif yang tampaknya berasal dari kesengsaraan Surgawi. Namun, intensitasnya tidak terlalu tinggi. Li Hao Ji meraih dua lampu artefak dao berwarna merah darah yang tampak seperti tali awan ilusi dengan kedua tangannya dan mengebor ke dalam kelompok Big Goblin, menjerat dua di antaranya. Cici. Kedua goblin besar terjerat oleh cahaya berwarna darah, dan aura iblis mereka langsung dilahap. Cahaya berwarna darah itu seperti kekuatan memutar yang menembus tubuh Big Goblin, berubah menjadi kekuatan menakutkan yang dapat melahap aura iblis Big Goblin. Li Hao Ji melemparkannya dengan paksa dan mengambilnya dari kam Big Goblin. Jieji. Kekuatan kedua Big Goblin sebanding dengan Brute Force Demon King. Mereka adalah Raja Iblis Berkepala Sembilan, sebuah kekuatan dari jalan iblis. Mereka sangat kuat dan tidak akan membiarkan diri mereka ditindas dengan mudah. Di bawah kekuatan belenggu berwarna darah, meskipun Ki Iblis mereka telah dilahap. Mereka masih menggunakan tubuh iblis mereka untuk menyerang. Selanjutnya, mereka mengeluarkan racun khusus dari mulut mereka untuk membunuh Li Hao Ji. Li Hao Ji terus menghindar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lebih banyak lagi mantra terlarang berwarna darah. Jika ini terus berlanjut, kedua kepala dan mulut Big Goblin akan tersegel. Papa. Pedang Yin yang raksasa hampir membentuk badai saat mengepung dan membunuh Big Goblin lainnya. Darah iblis ada di mana-mana, dan bahkan tanah pun berdarah. Tiba-tiba, kedua Big Goblin bergegas keluar dari badai dengan luka parah. Raja iblis berkepala sembilan dan ular hitam keunguan. Terutama Big Goblin yang berwarna hitam keunguan. Kecepatannya secepat kilat, dan tubuhnya dipenuhi luka pedang. Namun, ia juga memanggil angin iblis dan ingin melarikan diri dari ruang artefak dao bersama Raja iblis berkepala sembilan. Bam! Su Fang bersinar dan ukurannya tiga kali lipat. Dalam sekejap mata, kedua Big Goblin diblokir. Manusia, Raja Iblis berkepala sembilan sangat marah. Darah di tubuhnya terkorosi dengan suara yang tak terlukiskan. Namun, di depan Su Fang, kedua Goblin besar sudah berada di ujung tali. Yuer, sekarang kamu bisa benar-benar memisahkan diri dariku. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membelenggu para Goblin besar yang tersisa. Bahkan jika kamu tidak bisa menekan mereka, kamu harus menjebak mereka di dalam. Setelah membentuk segel, adegan ini membuat Raja Iblis berkepala sembilan dan ular itu tersenyum. Ruang artefak Dao yang membelenggu mereka menghilang dari ruang ini. Mereka mendapatkan kembali kebebasannya dan muncul di alam. Ular berwarna hitam keungguan itu melingkari tubuhnya. Ternyata roh ularnya seperti tiang. Itu tidak setebal dan bulat seperti Big Goblin. Ketika separuh tubuhnya berdiri, tingginya ratusan kaki. Ia meludahkan lidahnya yang bercabang dengan ganas. Huff, tanpa artefak Dao, kamu hanya meminta kematian. Sembilan kepala Raja Iblis berkepala sembilan membuka mulut mereka dan menghembuskan asap pembakaran Iblis. Itu mirip dengan asap serigalan raka berdarah yang digunakan oleh para ahli sekte roh malam. Kepala di tengah memandang ular hitam keungguan itu. Feng Jun Ungu, lihat bagaimana dia mencoba menghalangi jalan kita. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya hari ini. Baiklah, ular itu meneteskan air liur. Sepertinya dia sangat ingin memakan manusia hidup-hidup. Tuan, ular hitam keungguan itu bernama Feng Jun Ungu. Ia memiliki nama manusia dan biasanya berubah menjadi tuan muda berjubah ungu. Ia pandai menggunakan teknik sihir dan sering pergi ke wilayah manusia untuk menangkap kultifator wanita. Kekuatannya aktif setara dengan milikku. Kecepatan dan racun ular adalah keahliannya. Dalam kegelapan, pagoda 6 Jalan Suanhuang mengirimkan pesan telepati kepada Raja Iblis Brute Force. Sedangkan untuk Raja Iblis berkepala sembilan, sembilan kepalanya dapat menghembuskan asap beracun khusus dan api beracun. Gas beracun itu sangat menakutkan. Bahkan Goblin Besar pun takut padanya. Kepala di tengah mengendalikan pergerakan semua kepala lainnya. Ia memiliki harta dharma yang sangat kuat yang disebut Roda Api Angin Katulistiwa. Tidak hanya dapat menahan musuh, ia juga dapat menghembuskan api. Hanya Goblin Besar ini yang bisa membantuku menghadapi Kekaisaran Senyuan dan Anak Bintang Tujuh. Setelah menerima informasi penting seperti itu, Su Fang bersiap untuk mengalahkan kedua Goblin Besar. Raja Iblis Berkepala Sembilan dan Feng Jun Ungu terluka parah. Su Fang, sebaliknya, telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia yakin bisa mengalahkan kedua Goblin Besar itu. Ular berbisa. Bagian atas tubuh ular ungu itu tiba-tiba menukik ke bawah. Saat ia membuka mulutnya, ia menghembuskan aura Iblis ungu dalam jumlah besar. Aura Iblis mengandung racun yang sangat banyak. Tuan Tubuh Suci, Armor Ilahi Janin Daging. Su Fang segera mengaktifkan Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Ilahi, Tubuh Tuan Terkuat, Tubuh Kaisar. Dikombinasikan dengan Flash Vetus Divine Armor, itu langsung membentuk pertahanan kokoh memiliki aura yang mendominasi. Ketika aura Iblis dan racun ular menerkamnya, pedang siang berbintang muncul di tangannya. Ledakan. Ketika racun ular dan aura Iblis bersentuhan dengan aura Su Fang, semuanya berubah menjadi debu. Hal yang sama terjadi pada racun ular dan aura Iblis. Kuat. Kekuatan Su Fang bahkan lebih jahat daripada kedua Goblin Besar itu. Tentu saja, jika Feng Jun Umu tidak terluka, Su Fang tidak akan mampu menetralisir serangan itu dengan mudah. Ular Umu itu melepaskan racun ular dan aura Iblisnya lagi. Pada saat yang sama, Raja Iblis berkepala sembilan juga melepaskan racun ular dan aura Iblisnya. Selain kepala di tengah, delapan kepala lainnya tiba-tiba membuka mulutnya pada saat bersamaan, membentuk lebih dari tiga puluh kepala bunga yang menakjubkan. Gemerisik, gemerisik. Mereka juga merupakan aura beracun, namun mereka berubah menjadi asap beracun dan membentuk delapan tornado asap beracun. Satu demi satu, mereka menyerang Su Fang bersama-sama. Racun, asap beracun, dan aura Iblis ini semuanya sangat beracun. Lalu, dampak dan daya rusaknya juga sangat merusak. Mereka bisa langsung mengubah seorang tetua menjadi debu. Huff, kekuatan tertinggi dunia, asap serigalan raka darah. Su Fang tiba-tiba menggunakan kekuatan super lainnya. Itu adalah kekuatan dari sekter roh malam, asap serigalan raka darah. Dalam hal racun dan kejahatan, tidak ada Big Goblin yang bisa menandingi asap serigalan raka darah dari sekter roh malam. Untungnya, kekuatan ini dikendalikan oleh Su Fang. Setelah dia membentuk segel, kekuatan dunia mendorong kedua aura Iblis ke dalam aliran deras. Saat aura Iblis hendak melahapnya, asap serigalan raka darah tiba-tiba melonjak di depannya. Pa, pa, pa. Mendesis, mendesis, mendesis. Aura Iblis dan asap serigalan raka darah sedang bertarung satu sama lain. Su Fang, Raja Iblis berkepala sembilan, dan Feng Jun Ungu. Kedua kekuatan tersebut memiliki kekuatan untuk melahap dan membelenggu. Mereka ingin saling melahap. Kekuatan melahap kedua aura Iblis itu tampak dahsyat, terutama delapan aura Iblis dari Raja Iblis berkepala sembilan. Namun, apa yang tidak disangka oleh kedua Iblis itu adalah bahwa kekuatan melahap asap serigalan raka darah mengandung kejahatan dari jurang tak berujung. Kejahatan semacam ini tidak hanya melahap dan menyatu. Itu adalah semacam kepemilikan mutlak. Tidak hanya ingin melahap segalanya, ia juga ingin menduduki segalanya. Seolah-olah asap serigalan raka darah akan melahap segalanya. Kedua belah pihak bertempur seperti ini. Aura Iblis dan Ki asli terus-menerus terkuras, membentuk uap di udara. Itu seperti gelembung yang terus menguap. Tubuh ular Feng Jun ungu itu ganas. Dia berkata dengan terkejut, manusia ini sangat kuat. Dia tidak terlihat seperti seorang surgawi terbang yang selamat dari kiamat. Dia bukan seorang surgawi terbang. Dia bahkan bukan seorang kultifator alam transformasi sayap. Dia hanya seorang kultifator alam bencana. Kita pasti bisa menghadapinya jika kita bekerja sama. Kepala Raja Iblis berkepala sembilan di tengah tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan api yang menyelaukan. Nyala api ini memiliki kekuatan harta karundharma. Itu adalah harta karundharma tingkat kerajaan yang luar biasa. Roda api angin katulis tiwa. Di dalam nyala api, harta karundharma berbentuk lingkaran terbentuk. Itu tampak seperti gelang yang diperbesar. Namun harta karundharma ini berbentuk datar dan terbagi menjadi empat bagian. Setiap segmen memiliki dua lonceng emas kecil. Ada total delapan lonceng kecil yang mengeluarkan percikan aneh. Ding dong. Kepala Raja Iblis berkepala sembilan di tengah memuntahkan aura Iblis dan menyerang roda api angin katulis tiwa. Delapan lonceng kecil bergetar terus-menerus dan mengeluarkan percikan api yang lebih menyelaukan. Tiba-tiba, gelombang api berubah menjadi satu kesatuan, seperti binatang buas yang menyala-nyala yang menggigit Sufang. Gelombang api menembus dan membakar di udara. Sufang tidak dapat membuka matanya karena kekuatan harta karundharma. Roda api angin katulis tiwa. Sepertinya ini adalah harta karundharma Raja Iblis berkepala sembilan yang menakjubkan. Harta Dharma ini sungguh luar biasa. Itu adalah harta karundharma elemen api. Dengan kekuatan seperti itu, itu pasti merupakan harta karundharma tingkat kerajaan yang kuat. Mengaktifkan kecepatan dan kekuatan dunia, Sufang tiba-tiba terpecah menjadi sejumlah besar Doppelganger Janji. Satu demi satu, Sufang berkeliling. Oh tidak. Raja Iblis berkepala sembilan berseru, aku tidak tahu mana yang asli. Siapa yang peduli di mana yang asli. Bakar semuanya sampai mati. Bunuh mereka semua. Raja Angin Ungu tiba-tiba membuka mulutnya, dan pedang terbang kelas kerajaan hitam melesat ke arah Doppelganger Janji dalam jumlah besar. Retakan, retakan. Pedang terbang itu menembus Doppelganger Janji, dan mereka hancur satu demi satu. Api dari roda api angin Katulistiwa juga menelan Doppelganger Janji, membakar mereka hingga hancur berkeping-keping. Namun, ada lebih banyak lagi Doppelganger Janji. Di udara di depan dua Iblis besar, ada ratusan Doppelganger Janji yang melompat dan terbang. Kedua Big Goblin tidak peduli siapa yang sebenarnya. Ketika para Doppelganger mendekat, mereka mengaktifkan harta karundharma mereka untuk membunuh mereka. Dengan cara ini, para Doppelganger tidak bisa mendekat. Kekuatan ilahi natal, berkah. Namun, Su Fang menggunakan dao ilusi dan realitas. Di bawah kedok Doppelganger Janji, dia menyembunyikan auranya dan muncul di atas dua goblin besar. Dia mengayunkan pedangnya ke udara, dan sebilah pedang putih menembus bagian belakang kepala Raja Angin Ungu. Pagoda 6 Jalan Suanhuang Pada saat yang sama, di lantai 6 Pagoda 6 Jalan Suanhuang, tangan kanan Su Fang meraih udara di atas Raja Iblis berkepala 9 dan menekannya. Kepala Raja Iblis berkepala 9 merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka melihat Pagoda 6 Jalan Suanhuang turun, kepala di tengah mengeluarkan aurai iblis. Roda Api Angin Katulistiwa Ia ingin menggunakan Roda Api Angin Katulistiwa untuk menangani Pagoda 6 Jalur Suanhuang. Suara mendesing. Cahaya putih ditarik keluar dari tubuh iblis Raja Angin Ungu dan Su Fang menebasnya. Pukulan itu mengenai sisi kanan Roda Api Angin Katulistiwa yang hendak mengenai Pagoda 6 Jalur Suanhuang. Sial! Cahaya putih itu adalah pedang siang berbintang yang baru saja digabungkan dengan Su Fang. Serangannya tidak berbentuk dan terlalu aneh. Pedang siang berbintang menghantam Roda Api Angin Katulistiwa secara langsung. Itu adalah artefak di puncak Royal Great. Ia menekan Roda Api Angin Katulistiwa secara langsung dan mengirimkannya terbang. Raja Iblis Berkepala Sembilan menyaksikan Pagoda 6 Jalan Suanhuang runtuh. Berengsek. Ledakan. Enam tingkat Pagoda 6 Jalan Suanhuang yang diselimuti cahaya emas dan perak menekan tubuh Raja Iblis Berkepala Sembilan. Raja Iblis Berkepala Sembilan jatuh ke tanah dengan suara keras, menyebabkan tanah retak. 734. Pagoda 6 Jalan Suanhuang terlalu sombong. Meskipun tubuh Raja Iblis Berkepala Sembilan sangat besar dan memiliki kekuatan suci yang tidak terbatas, ia masih ditekan oleh Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Raja Iblis Berkepala Sembilan tidak dapat melepaskan diri dari harta Dharma. Cici-ci. Raja Iblis Berkepala Sembilan berjuang saat tanah retak. Sembilan kepalanya menjerit kesakitan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang mengenai sendi kepala dan tubuhnya. Itu seperti paku baja yang menancapkannya ke tanah. Sufang menghela nafas lega dan berkata, bahkan jika Divine Jade Anulus tidak ada di tubuhku, aku masih bisa menggunakan kekuatan suci hidupku untuk menekan Big Goblin ini. Desir. Desir. Feng Jun Ungu yang terluka para seharusnya melangkah maju untuk menyelamatkan Raja Iblis Berkepala Sembilan. Tetapi, setelah ditusuk oleh Pedang Siang Berbintang, Raja Iblis Berkepala Sembilan memuntahkan racun ular dan aura iblis dalam jumlah besar. Kemudian, ia membalikkan tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan. Tubuh Big Goblin menyapu tanah, meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Jelas sekali bahwa Big Goblin pada level ini memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Ular Angin Ungu, mau ke mana? Mata Sufang berbinar saat dia menatap Raja Angin Ungu yang melarikan diri. Dia memunculkan seberkas cahaya spiritual dengan kedua tangannya dan berkata, Sterry Daylight Sword, pergi. Seberkas cahaya putih yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang menembus udara dengan cepat dan ganas. Setelah Sterry Daylight Sword diaktifkan, ia akan kehilangan bentuknya dan menyatu dengan cahaya alami. Itu adalah senjata terbaik untuk membunuh musuh yang kuat. Piak, piak. Ular Angin Ungu menyeret tubuhnya yang terluka parah dan menggunakan angin untuk menyapu dedaunan yang berguguran. Saat ia menyapu tanah dan hutan, semuanya hancur oleh tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, ia akan bisa melarikan diri ke kedalaman pegunungan dalam waktu kurang dari dua tarikan napas. Setelah melihat Raja Iblis berkepala sembilan ditindas oleh pagoda enam jalan Suanhuang, Goblin besar kehilangan ketenangannya dan panik. Ia lolos dalam situasi genting. Desir. Cahaya putih menyilaukan muncul di atas Raja Iblis berkepala sembilan. Uff! Cahaya putih berubah menjadi cahaya pedang. Sebelum ular angin ungu sempat bereaksi, cahaya pedang menembus tubuh Raja Iblis berkepala sembilan. Ukul ular di tempat yang sakit. Ada beberapa perkataan di dunia fana yang masuk akal. Steri Daylight Swat tiba-tiba kembali ke tampilan hitam berbintang aslinya. Saat ini, panjangnya tidak lagi tiga kaki. Sebaliknya, panjangnya hampir tiga kaki, dan panjangnya hampir dua kaki. Pedang itu menembus tujuh inci milik ular angin ungu. Itu menembus tubuh ular, dan sebagiannya menusuk ke tanah. Seperti yang diharapkan, pedang cahaya bintang itu seperti paku yang jatuh dari langit dan dengan kuat memakukan ular besar angin ungu ke tanah. Au-au! Ular besar itu berteriak kesakitan. Kali ini, ia setengah mati. Ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kemudian, dalam sekejap mata, kepala itu tiba-tiba sadar kembali dan melihat pedang cahaya siang berbintang. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang terbang hitam. Sial! Pedang terbang tiba-tiba menghantam pedang siang berbintang. Kekuatan Raja Angin Ungu benar-benar menakutkan. Bahkan dalam keadaan terluka parah, dia masih mampu melakukan serangan yang tepat dan tidak terduga. Namun, pedang cahaya bintang adalah harta ajaib tiada taraf yang telah mencapai puncak dunia fana. Saat terkena pedang terbang hitam, aura pedang hanya bergetar sedikit, dan pedang harta karun masih dengan kuat menusuk tubuh iblis itu ke tanah. Hal itu tidak terpengaruh sama sekali. Di sisi lain, setelah pedang terbang hitam menusuk tubuh iblis, pedang itu dengan keras dipantulkan kembali ke langit. Raja Angin Ungu, jangan melawan. Pedang spiritual ini memakumu di sini. Hanya butuh sekejap untuk membunuhmu sekarang. Di udara di depan ular besar itu, Sufang menggunakan teknik sateling dan mengambil langkah maju. Ruangan itu berguncang, dan ular besar itu sangat ketakutan hingga hampir mengeluarkan aura iblisnya. Jika kamu benar-benar ingin mati, aku dapat dengan mudah memenggal kepalamu sekarang juga. Petik 2. Raja Angin Ungu gemetar dan dipenuhi rasa takut. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyerang wilayah iblisku? Aku bukan seorang kultifator dari dunia melodi abadi. Aku di sini hanya untuk menekan goblin besar. Aku di sini bukan untuk membunuhmu dan membuatmu bekerja untukku. Itu, kura-kura abadi yang tua itu juga telah ditekan olehmu. Sufang mencibir dengan acuh tak acuh. Bagaimana menurutmu? Monster ular itu bergetar, dan aura iblisnya segera menghilang. Jika kamu bisa menekannya dengan baik, jangan bunuh aku. Tidak mudah bagiku, monster bayangan ungu, aku bisa melampaui alam abadi terbang manusia dalam satu langkah dan mencapai impian manusia untuk naik menuju keabadian. Ini cerdas. Membunuhmu mudah, tapi tidak mudah membuatmu tetap hidup. Aku ingin kamu membantuku di masa depan untuk mencapai hal-hal hebat. Dengan pelat darah iblis sejati sebagai jejaknya, Sufang menggunakan jejak itu ditempat dan menanamkannya ke kepala Raja Angin Ungu. Dia meraihnya dengan tangan kirinya, dan pedang siang berbintang yang memakukan monster bayangan ungu tiba-tiba menghilang. Dia bertepuk tangan dengan tangan kanannya, buat monster bayangan ungu ke dalam. Ini adalah Big Goblin yang sangat kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Raja Iblis Brute Force. Membunuh orang lebih sulit daripada menyelamatkan orang. Tiba-tiba saya merasa bahwa jalur kultivasi yang dilakukan Sun Air memang sangat sulit. Semua orang di dunia ini dapat menggunakan kekuatan, status, dan otoritas mereka untuk membunuh orang dengan mudah. Namun, jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, tidak membunuh musuhmu sendiri tetapi menyelamatkan nyawa orang lain mungkin lebih sulit daripada naik ke surga. Dengan mengingat hal itu, dia menggunakan wonder lagi dan kembali ke kehampaan. Dalam waktu singkat, dia tiba di atas Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Segera, dia mendengar getaran, tangisan ganas, dan ratapan. Berdiri di Pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia melihat ke bawah dan melihat Raja Iblis berkepala sembilan yang ditekan oleh Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Aura Iblisnya hampir menghilang, namun sembilan kepalanya masih menunjukkan ekspresi ganas. Ia masih ingin menyerang Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kekuatan Raja Iblis berkepala sembilan sangat menantang surga. Jika tidak ditekan, ia masih bisa bertarung dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Namun, sekarang setelah ia ditekan, bahkan jika ia memiliki sembilan nyawa, ia tidak akan bisa lepas dari penindasan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Raja Iblis berkepala sembilan, Raja Angin Umu telah ditindas olehku. Ia dengan patuh tunduk kepadaku. Sekarang, giliranmu, pergilah ke ruang artefak dan pikirkan baik-baik. Jangan berpikir licik lagi. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bangkit. Tiba-tiba, dia melintas ke sisi Pagoda 6 Jalan Suanhuang tingkat ketiga. Guntur meraung dan menamparkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dalam sekejap, Pagoda 6 Jalan Suanhuang menekan Raja Iblis berkepala sembilan dan menghilang ke telapak tangannya. Raja Iblis berkepala sembilan. Penindasan yang berhasil. Sufang melintas lagi dan muncul di samping dinding giyok gambar ilahi. Di bawahnya adalah pesona kontrol yang dirilis oleh artefak Dao. Dia bisa dengan jelas melihat kura-kura abadi yang menekan tanah, serta Suzen Hua dan Li Haoji yang menekan iblis. Mengaktifkan segel disintegrasi setan langit, Sufang memisahkan sejumlah besar jiwa yang baru lahir dan menggabungkannya dengan artefak Dao. Suaranya yang agung mengguncang bumi. Goblin besar, berhentilah melawan. Raja Iblismu telah ditekan olehku. Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah melawan. Dengan itu, dia membiarkan Yuer terus mengendalikan pesonanya. Melangkah ke dalam, dia menyadari bahwa beberapa Big Goblin normal telah berhenti melawan. Namun, beberapa Big Goblin yang lebih kuat melarikan diri dari tanah dan terus menyerang pesona tersebut. Sepertinya kamu tidak tahu betapa kuatnya aku. Mengambang dalam pesona artefak Dao, Sufang memindai ratusan Big Goblin. Bahkan ada Big Goblin yang lebih kuat yang lolos dari kura-kura kematian. Dia segera membentuk segel, kombinasi ilusi dan realitas, segel gambar ilahi. Aura dan aura ilahi miliknya tiba-tiba menyatu sempurna dengan pesona artefak Dao. Seiring dengan kekuatan dunia, rantai muncul dari kehampaan seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Mereka menembak ke arah Big Goblin. Bagaimana Big Goblin bisa menandingi belenggu seperti itu? Mereka sudah terluka parah. Sekarang, dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, semua Big Goblin terikat oleh rantai. Pagoda 6 Jalan Suanhuang Sebuah pagoda emas dan perak yang tingginya hampir 300 meter berdiri di atas kura-kura abadi. Bagian atas pagoda telah menyatu dengan pesona artefak Dao. Dentang Pintu pertama pagoda 6 Jalan Suanhuang terbuka dan mengeluarkan aura tak terbatas. Su Fang membentuk segel lain dan hampir seribu goblin besar tersedot tanpa daya ke tingkat pertama pagoda. Menguasai Saudara Fang Setelah pertarungan sengit, Su Zhenhua dan Li Haoji akhirnya dibebaskan dan mendatangi Su Fang. Saat pagoda 6 Jalur Suanhuang menyerap goblin besar, keduanya juga mengirim goblin besar yang mereka tekan ke pagoda 6 Jalur Suanhuang. Su Zhenhua menekan lebih dari 200 Big Goblin dan dia masih merupakan eksistensi yang sangat kuat. Li Haoji, sebaliknya, menekan lebih dari 800 goblin besar. Mereka mungkin adalah inti goblin besar di bawah Raja Iblis berkepala 9. Setengah jam kemudian, Big Goblin yang melarikan diri semuanya ditindas oleh pagoda 6 Jalan Suanhuang. Aku telah menekan hampir 2.000 goblin besar dari Raja Iblis berkepala 9. Termasuk goblin besar yang ditekan oleh Raja Iblis Brute Force dan Li Haoji, sekarang ada lebih dari 4.000 goblin besar. Itu berarti saya memiliki 4.000 komandan kecil dan keseluruhan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada 900 komandan kecil yang saya tekan sebelumnya. Itu masih belum cukup. Meskipun ada lebih dari 4.000 komandan kecil, kekuatan spiritualku, energi vital, dan dukunganku, dan kekuatannya telah melampaui alam transformasi bulu dan mencapai alam legendaris para pemimpin dan barang antik tua, itu masih tidak cukup untuk berurusan dengan Dewa dan Kekaisaran Senyuan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang kembali ke telapak tangan kanannya. Su Fang menghela nafas lega. Dalam waktu singkat ini, banyak gambaran terlintas di benaknya. Li Haoji berkata, masih ada lebih dari 1.000 big goblin di bawah, dan ada banyak big goblin yang sangat kuat. Kebanyakan dari mereka terluka parah di bawah penindasan kura-kura abadi dan tidak dapat melarikan diri. Beberapa dari big goblin adalah sengaja bersembunyi di bawah. Sederhana saja. Jumlah mereka mengejutkan, tapi lalu bagaimana jika mereka terluka parah oleh kura-kura kematian. Nasib mereka satu-satunya adalah ditekan. Saudara Li, istirahatlah dengan baik. Jika ada goblin besar yang lolos, kamu bisa mengurusnya. Tinggalkan goblin besar yang lain kepadaku. Su Fang ingin mereka berdua beristirahat. He he, itu tidak masalah. Apalagi Raja Iblis berkepala sembilan terkenal di dunia melodi abadi. Pasti ada banyak harta karun di bawah reruntuhan. Li Haoji menganggup dan memperlihatkan ekspresi serakah. Datang ke hadapan kura-kura abadi, Su Fang menyatu secara sempurna dengan kekuatan dinding giyok gambar surgawi. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan dunia dan citra surgawi, menyebabkan ruang di dalam penghalang berada di bawah kendali mutlaknya. Kura-kura abadi mengangkat kepalanya dan berkata, Nak, aku membantumu kali ini. Kalau tidak, berapa banyak goblin besar yang bisa kamu tekan hanya dengan beberapa orang. Terutama Raja Iblis berkepala sembilan. Raja ini diam-diam mengukurnya. Jika aku tidak terluka parah, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kecuali kamu menggunakan cermin aneh milikmu itu, kamu tidak akan bisa menekannya. Ini semua berkat kamu, Su Fang berani mengakui hal ini di depan kura-kura iblis. Lalu kapan kamu akan membersihkan sumsungku dan melepaskan pengekangan tubuh fisikku? Saya mungkin harus menunggu sampai saya kembali ke dunia kaisar fana. Saya tidak bisa melakukannya sekarang. Kekuatan saya tidak memungkinkan saya melakukannya, dan saya tidak cukup berpengetahuan. Yang paling penting, waktu adalah waktu yang paling penting. Aku akan membiarkanmu melahap mayat big goblin yang kamu hancurkan sampai mati. Di bawah instruksi Su Fang, keempat kaki kura-kura abadi tiba-tiba mengguncang tanah, kemudian, ia naik ke udara dan dimakan oleh cahaya abadi artefak dao. Tubuh besarnya menghilang seketika dan kembali ke ruang dinding giyok gambar surgawi. Kekuatan mengaum. Kura-kura abadi menghilang, dan kota berkepala sembilan yang rata tiba-tiba meledak dengan aura iblis. Di mana-mana bergetar, dan tangisan ganas big goblin terdengar. Suara mendesing. Beberapa big goblin yang lebih kuat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan panik. Tapi sebelum mereka melarikan diri, Su Fang bergabung sempurna dengan artefak dao. Bersama dengan kekuatan dunia dan citra surgawi, ruang ini seolah-olah berada di bawah kendalinya. Pagoda 6 Jalan Suan Huang Su Fang memandang ke langit. Enam lapisan cahaya suci emas dan perak tiba-tiba muncul. Pagoda 6 Jalan Suan Huang, yang tingginya seribu kaki, melayang di atas angkasa. Citra surgawi tertinggi, jadilah tuanku. Dia merentangkan tangannya dan menatap big goblin yang terbang dari segala arah. Dia merentangkan jarinya dan meraih big goblin dengan aura yang mengejutkan. Ci, 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 Ci. Dia mengambil sejumlah besar Suan Huang, yang tidak dapat ditolak oleh big goblin. Dalam sekejap mata, big goblin terjerat. Kemudian, big goblin ditarik ke dalam Pagoda 6 Jalan Suan Huang dengan kekuatan kehampaan. Pada saat ini, ratusan goblin besar yang terbang dan mencoba melarikan diri ditarik ke dalam Pagoda 6 Jalan Suan Huang oleh kekuatan kehampaan. 735 Beberapa big goblin yang terluka langsung tertindas ketika mereka melihat big goblin yang kuat melarikan diri. Demon aura mereka menghilang saat mereka merangkak keruntuhan dan menunggu dengan sabar. Setelah 2 jam, Su Fang menekan beberapa ratus goblin besar yang kuat. Ketika debu sudah mengendap, dia tiba di atas reruntuhan dan melihat beberapa ratus goblin besar duduk atau berbaring di tanah. Dia akhirnya santai. Tiba-tiba, Zhong Yue mengaktifkan kekuatan kendalinya dan Pagoda 6 Jalur Hitam Kuning melintas. Pintu Pagoda terbuka dan kekuatan isap menyembur keluar, menyedot iblis besar ke dalamnya seperti angin puyuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Akhirnya, tidak ada lagi big goblin yang masih hidup. Di reruntuhan, setidaknya ada seribu mayat big goblin. Mereka semua adalah big goblin normal antara alam bencana dan alam ascension. Bagaimana mereka bisa menahan serangan kura-kura kematian? Pesona artefak dao tiba-tiba menghilang di depan Su Fang. Gambar ilahi Jade Anulus juga jatuh ke telapak tangannya. Dia kemudian menyedot mayat-mayat itu ke dalam artefak dao untuk dikonsumsi oleh kura-kura abadi. Saudara Fang. Li Haoji dan Su Zhenhua juga tiba dengan mudah. Setelah mengangguk, mereka melepaskan seberkas cahaya kuning. Itu adalah Raja Iblis berkepala sembilan dalam wujud manusia. Kelihatannya sangat muda, sekitar 26 tahun. Raja Iblis berkepala sembilan muncul tanpa daya. Ketika melihat Su Fang, Su Zhenhua, dan Li Haoji, dia jelas-jelas bermusuhan. Tapi sekarang setelah ditekan, apa lagi yang bisa dilakukannya? Karena kamu sudah dalam keadaan seperti itu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku bisa membunuhmu dengan satu pikiran. Tapi jika kamu ingin membunuhku, aku dapat dengan mudah membunuhmu saat kamu memikirkannya. Kamu juga binatang yang bermutasi. Kekuatan langit dan bumi membuatmu bermutasi. Bukankah sayang mati seperti ini? Su Fang menatap Raja Iblis berkepala sembilan dengan tegas. Buatlah segel dan temukan harta karunmu. Pesona sembilan neter. Dia mengira Raja Iblis berkepala sembilan akan ragu-ragu. Tanpa diduga, ia menoleh untuk melihat kedalaman reruntuhan dan membuat segel dengan tangannya. Tut tut tut. Reruntuhan mulai bergetar, dan aura Iblis yang mengejutkan menjungkir balikkan tanah. Reruntuhannya terguncang, dan barisan Iblis muncul. Raja Iblis berkepala sembilan berkata tanpa daya, ini adalah harta karun yang saya kumpulkan dari berbagai tempat 20 ribu tahun yang lalu. Di bawah segel Dharma Sufang, formasi Iblis di depan mereka menjadi transparan. Mereka dapat melihat banyak peti harta karun dan sejumlah besar harta Dharma mengambang di dalamnya. Setidaknya ada 30 ribu di antaranya. Adapun harta karun lainnya, mereka juga sangat kaya. Untuk saat ini, Sufang tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Dia segera menyerap perbendaharaan itu ke dalam tubuhnya. Tiga manusia dan satu Iblis melayang di udara. Sufang memandang Raja Iblis berkepala sembilan dan berkata, lain kali, kita akan pergi ke Benua Gua Iblis untuk menghadapi Yang Mulia Iblis Tongtian. Dia juga Raja Iblis. Jangan bilang kamu tidak tahu. Yang Mulia Iblis penusuk langit. Raja Iblis berkepala sembilan tercengang. Jika kau ingin menghadapinya, tidak akan semudah berurusan denganku. Yang Mulia Iblis Tongtian adalah sebuah anomali. Tubuh aslinya adalah monyet roh senjata ilahi. Kecerdasan bawaannya setara dengan manusia. Oleh karena itu, ia mampu mengolah Abijina sejak lahir, tidak hanya mengetahui teknik ras Iblis, ia juga mengetahui teknik manusia. Su Zen Hua menangkupkan tinjunya. Tuan, Yang Mulia Iblis Tongtian memang kuat. Dia pernah menerobos ke dunia Melodi Abadi, dunia Tianfang, dan dunia debu spiritual. Dia memasuki wilayah manusia dan mengumpulkan teknik mereka. Dia bahkan pergi jauh ke dunia primordial abadi untuk membuat kekacauan. Karena kecepatan dan kekuatannya, Doichi pernah mengirim orang ke dunia Melodi Abadi untuk membunuhnya. Namun, mereka semua musnah di Benua Gua Iblis. Itu bagus. Aku hanya khawatir dia tidak cukup kuat. Namun, Su Fang tidak berubah pikiran. Tubuh asli Yang Mulia Iblis Tongtian adalah monyet jiwa lengan ilahi. Ia dilahirkan dengan sepasang lengan yang sangat kuat. Hanya lengannya saja yang sekuat harta Dharma tingkat raja. Selain budidaya Abijinanya, kecepatannya, dan harta Dharma, kekuatannya secara alami menakutkan, jelas Raja Iblis berkepala sembilan. Jelas sekali bahwa dia tertarik dengan gagasan Su Fang untuk mengalahkan Yang Mulia Iblis Surgawi. Su Fang memandangnya. Kemudian setelah menekan Yang Mulia Iblis Tongtian, kita akan kembali ke dunia kedaulatan manusia. Tubuh fisik goblin besar ini sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kura-kura abadi. Kura-kura abadi. Monyet roh lengan ilahi secara alami tidak sekuat kura-kura abadi. Ketika kura-kura kematian disebutkan, Raja Iblis berkepala sembilan gemetar. Bukankah karena kura-kura abadi kota berkepala sembilan dihancurkan dan Yang Mulia Iblis berkepala sembilan ditindas? Saat Anda kembali ke harta Dharma, saya akan membawakan Anda sumber daya yang mengandung kekuatan abadi. Anda dapat memulihkan dan mengolah. Setelah menjaga Raja Iblis berkepala sembilan di pagoda enam jalan Xuanhuang, mereka bertiga terbang menuju sisi lain benua. Setengah hari kemudian, mereka bertiga melangkah ke benua Gua Iblis. Namun, mereka tidak segera mencari Yang Mulia Iblis Tongtian. Karena musuhnya adalah lawan yang kuat, Su Fang merasa dia harus berkultivasi dengan Li Haoji dan Su Zhenhua sebentar sebelum berangkat. Saat aku bersama Raja Iblis Brute Force, aku menekan lebih dari seribu goblin besar. Li Haoji juga membawa kembali beberapa ratus goblin besar. Selain tiga ribu komandan kecil yang ditekan oleh Raja Iblis berkepala sembilan, aku sekarang punya lebih dari lima ribu komandan kecil. Di hutan lebat. Ketiganya berkultivasi di lokasi berbeda dalam pesona. Su Fang memberi Su Zhenhua dan Li Haoji pil impotensi yang mengandung darah abadi. Dia juga melepaskan kesadarannya ke dalam pagoda enam jalan Xuanhuang. Butuh waktu lebih dari setahun untuk menekan lima ribu komandan kecil. Dia juga memberikan lima ribu pil impotensi yang berisi kekuatan abadi kepada Big Goblin untuk budidaya dan penyembuhan. Raja Iblis Brute Force, Feng Jun Ungu, dan Raja Iblis Berkepala Sembilan bahkan lebih menikmatinya. Agar mereka pulih dengan cepat, Su Fang melepaskan pagoda enam jalan Xuanhuang dari tubuhnya. Karena itu adalah harta karun natalnya, Su Fang merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Meskipun pagoda enam jalan Xuanhuang belum mencapai perpaduan akhir dengan Su Fang, namun tetap menyatu dengannya. Oleh karena itu, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Pagoda enam jalan Xuanhuang berdiri di ruang terbuka yang dikelilingi oleh hutan. Kenam pintu semuanya terbuka, menyerap ki spiritual alami. Ki spiritual ini kemudian diserap oleh lima ribu Big Goblin. Penggabungan Su Zhenhua dengan mutiara abadi pemurnian esensi memang lebih cepat daripada pangeran ketiga. Su Fang bisa berkultivasi dengan damai. Dia memotong banyak luka di tubuhnya dan mengeluarkan dua buah abadi yang dia peroleh dari pintu Siansha. Dia memotongnya menjadi beberapa bagian dan menanamnya di lukanya. Tiba-tiba, dia merasakan kitab suci asal ilahi-kaisar ilahi yang kuat dan asal mula kekaisaran Senyuan dilepaskan. Dia menoleh dan melihat bahwa Su Zhenhua sedang mengolah mutiara abadi pemurnian esensi. Su Zhenhua Mantan putra mahkota Zhenhua memiliki status tinggi di kekaisaran Senyuan dan disebut sebagai putra mahkota kedua. Sebagai manusia fana, dia benar-benar jenius untuk menjadi anggota keluarga kekaisaran. Benar saja, dia sudah menyatu dengan sepertiga mutiara abadi pemurnian esensi, melampaui pangeran ketiga. Selanjutnya, budidayanya tidak jauh berbeda dengan pangeran ketiga. Dia telah melampaui ranah transformasi kenaikan dan menjadi ahli sejati di dunia kecil. Akan aneh jika putra mahkota dari kerajaan yang tiada taranya tidak memiliki kekuatan Grand Elder atau bahkan Grand Elder. Saya juga harus waspada terhadap Su Zhenhua yang menggunakan item Dao untuk menyerang segel di tubuhnya. Lagi pula, item Dao sulit dikendalikan. Melihat ini, dia senang, tapi juga khawatir. Dia senang karena Su Zhenhua memiliki kejeniusan dan akan menjadi tangan kanannya di masa depan untuk menghadapi kekaisaran Senyuan. Yang dia khawatirkan bukanlah Su Zhenhua sendiri, tapi Su Zhenhua akan menggunakan kekuatan item Dao untuk secara diam-diam melawan segel tersebut. Meskipun dia memiliki artefak Dao, mustahil baginya untuk melarikan diri dari kesadaran Su Fang jika dia ingin melepaskan diri dari belenggu. Yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Selama periode ini, dia menggunakan tubuhnya untuk melahap banyak buah abadi dan memperoleh banyak sumber daya. Namun, hal yang benar-benar berguna baginya adalah buah abadi dan energi abadi. Kekuatannya terus meningkat. Su Fang telah menyatu dengan Fenaro Esensi Dunia di alam Zuotian dan batu asal dunia kecil lainnya. Di kedalaman delapan yang meridian, energi dunia sungai star menjadi semakin dalam. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah oleh Pangeran Sui selama bertahun-tahun semuanya akhirnya bermanfaat bagiku. Selain Fenaro Esensi Dunia di bawah gua abadi-abadikatak abadi, asal usul alam Zuotian yang aku miliki terus meningkat. Menyinggung Guru Heiyun sama dengan menyinggung alam Zuotian. Guru Heiyun dan banyak ahli mungkin mencari saya di seluruh dunia karena hanya saya yang melarikan diri dari gerbang Sianza dua kali. Karena Zuotian Rilem adalah musuhku, setelah aku memiliki kendali mutlak atas dunia kaisar manusia, dunia kecil berikutnya yang akan aku rebut adalah Zuotian Rilem. Periode waktu yang lama telah berlalu. Su Fang dengan tenang berkultivasi. Ia juga merencanakan apa yang harus ia lakukan di masa depan, tujuan apa yang harus ia miliki, dan persiapan apa yang harus ia lakukan untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya tujuan, ia akan memiliki motivasi untuk mengolah dan mengatasi kesulitan. Untuk menjadi penguasa alam. Ini adalah tujuan sebelumnya. Tujuannya saat ini adalah menjadi seperti keluarga kerajaan Kekaisaran Senyuan, menjadi penguasa sungai star di sebuah dunia kecil. Untuk menjadi penguasa sungai star, dia harus merebut beberapa dunia kecil. Cici. Pupil dan aura pertahanannya tiba-tiba muncul seperti arus listrik. Saya akhirnya mencapai puncak bencana lapis ke-8. Sekarang saatnya menerobos ke bencana lapis ke-9. Setelah bangun, Su Fang menyerahkan niatnya kepada Li Haoji dan Su Zhenhua. Kemudian, dia mengambil pagoda 6 jalan Suanhuang dan terbang menuju kedalaman bumi. Dua jam kemudian, dia tiba di kedalaman dataran tinggi yang terpencil. Tidak banyak Yao Qi di sini. Bahkan Big Goblin tidak akan datang ke tempat tandus seperti itu. Yuer, Xiao Xing, kali ini, kamu akan bertugas melindungiku. Adapun kesengsaraan surgawi, kamu tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanku, memasuki lapisan bencana ke-9 tidak akan menjadi masalah. Saat memasang penghalang, cahaya harta karun ajaib terbang keluar dari masing-masing telapak tangannya. Gambar ilahi jadeanulus dan pedang cahaya bintang disembunyikan di kedua sisi penghalang, melindungi Su Fang. Jika terjadi kecelakaan, artefak dao dan pedang cahaya bintang pasti dapat melindungi Su Fang. Pada saat yang sama, gambar ilahi jadeanulus memancarkan cahaya abadi yang tak terbatas. Kura-kura abadi itu seperti gunung. Itu muncul di tengah empat punggung gunung, hanya seratus meter dari penghalang Su Fang. Kamu akan mengalami kesengsaraan. Kura-kura abadi melihat formasi Su Fang dan aura kesengsaraan surgawi yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Ia segera mengerti. Su Fang berkata di udara, persiapkan dirimu. Saat aku menjalani kesengsaraan, aku akan mengendalikan sebagian kecil kesengsaraan surgawi untuk menyerang tubuhmu dan membersihkan sumsummu. Namun kamu harus mengendalikan bagaimana kesengsaraan surgawi membersihkan sumsummu. Aku-aku akan menjalani kesengsaraan, jadi aku tidak bisa mengendalikan bagaimana kesengsaraan surgawi mempengaruhi tubuhmu. Saya mengerti. Saya harus mengendalikannya sendiri. Kemudian kura-kura abadi menghadapi penghalang. Segera, Su Fang melepaskan ki sejatinya, memanggil kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi itu seperti sepuluh ribu kuda yang berlari kencang. Seratus binatang buas mengembun di langit di atas dataran tinggi, membentuk dunia awan gelap yang luas. Ada lebih banyak lagi petir surgawi dan api duniawi. Petir surgawi dan api duniawi biasanya muncul pada masa kesengsaraan dari alam kesengsaraan ke alam kenaikan. Saya benar-benar tidak beruntung. Saya hanya berada di alam kesengsaraan, tetapi saya harus menghadapi petir surgawi dan api bumi berulang kali. Aku bertanya-tanya seberapa besar perbedaan antara petir surgawi dan api duniawi dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi legendaris yang hanya dihadapi oleh raksasa seperti penguasa lima racun. Dalam sekejap, gelombang pertama kesengsaraan surgawi segera turun. Itu adalah badai kesengsaraan surgawi. Su Fang melompat ke udara dan mencapai penghalang. Dia melihat gelombang pertama kesengsaraan surgawi dan menggunakan kekuatan dunia untuk membentuk dua cetakan telapak tangan emas besar. Dengan keras, telapak tangan besar di tangan kirinya menghantam gelombang pertama kesengsaraan surgawi. Jejak telapak tangan besar di tangan kanannya menyapu dan benar-benar menyambar badai kekuatan kesengsaraan surgawi setinggi sepuluh kaki. Lalu, dia tiba-tiba melihat ke arah kura-kura abadi yang berjarak seratus meter. 736. Kesengsaraan surgawi yang ditakuti oleh para pembudidaya dan iblis dengan mudah ditangani oleh Su Fang, seolah-olah itu adalah semacam kekuatan magis. Ci. Lima jari tangan kanannya menggulung badai kesengsaraan surgawi di udara seperti raksasa, berguling menuju kura-kura abadi. Su Fang menghadapi kesengsaraan surgawi dan menantikan adegan berikutnya dengan santai, dengan kesengsaraan surgawi tingkat ini, ia dapat membunuh para pembudidaya di bawah alam transformasi bulu tingkat kelima. Kekuatan melebihi alam transformasi bulu. Kesengsaraan surgawi membersihkan tubuh. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh iblis. Manusia tidak dapat menahan kekuatan alam ini. Mendesis. Kekuatan badai kesengsaraan surgawi tampak kecil, tetapi tidak ada apa-apanya di depan tubuh kura-kura abadi. Itu menghantam sisi kiri kura-kura abadi, tetapi segera memicu percikan kesengsaraan surgawi yang mempesona, berubah menjadi semburan kekuatan kesengsaraan surgawi yang merusak. Kura-kura abadi tidak banyak bergerak, namun bola matanya memancarkan lebih banyak di menki. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, badai kesengsaraan surgawi benar-benar lenyap dari tubuh kura-kura abadi. Bagian yang terkena, entah itu cangkang kura-kura atau kulitnya, mengeluarkan semburan asap berwarna hijau. Suara dingin kura-kura iblis terdengar, nak, kesengsaraan surgawi ini tidak cukup kuat. Beri aku lebih banyak. Ini sesuai dugaan Sufang. Tubuh kura-kura abadi sungguh luar biasa. Jika kesengsaraan surgawi ini dapat melakukan apapun terhadapnya, maka ia bukanlah monster yang menentang surga dengan umur 600 ribu tahun. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi pertama juga perlahan menghilang di bawah kekuatan absolut Sufang. Kesengsaraan surgawi kedua yang terjadi setelahnya memiliki guntur surgawi yang sangat kuat. Selain itu, Sufang muncul di sekitar guntur surgawi, dan beberapa api kesusahan yang tampaknya bukan milik kesengsaraan surgawi kedua muncul. Pikiran Yuer muncul di benaknya, Guru, Anda menghujat kesengsaraan surgawi dengan memukul kura-kura abadi dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang harus Anda tanggung selanjutnya harus dua kali lebih kuat dari ini. Begitu. Ketika para kultifator menjalani kesengsaraan surgawi, mereka tidak dapat meminta ahli untuk secara langsung mengganggu kesengsaraan surgawi. Karena mereka takut dengan pemandangan ini. Pada saat ini, dia tahu betapa berbahayanya dia masih menyerang dengan telapak tangannya dan meraih kesengsaraan surgawi kedua dengan kelima jarinya. Api kesengsaraan dalam jumlah besar, membawa aura aneh seperti sutra hitam, terus menerkam ke arah sufang. Untungnya, dia juga menggunakan pertahanannya untuk menahan serangan api kesengsaraan. Dia tidak mengira api kesengsaraan akan jauh lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi yang kedua. Itu membakar pertahanannya hingga berada di ambang kehancuran. Dengan tangan kanannya, dia dengan paksa meraih sambaran kesengsaraan surgawi yang sebagian besar terdiri dari guntur surgawi dan menghantamkannya ke arah penyu abadi. Sisa Kali ini, sebagian tubuh kura-kura abadi disambar petir surgawi. Arus listrik menutupi sepertiga tubuh kura-kura kematian. Kelihatannya sangat sengit. Kura-kura abadi juga berbicara. Masih tidak terlalu berpengaruh, tapi mengatakan sesuatu yang membuat kulit kepala sufang mati rasa. Serangan dari luar tidak akan berhasil. Tubuh Tuan Kura-kura terlalu kuat. Lebih baik menghisapnya ke dalam tubuhmu melalui mulutmu dan membiarkan kesengsaraan surgawi langsung menyerang tubuhmu dari dalam. Melahap kesengsaraan. Uuu Hembusan angin dingin, bahkan lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi, tiba-tiba menyerang sufang. Karena kura-kura kematian bisa menahannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Setelah gelombang kedua kesengsaraan surgawi dinetralkan secara paksa, gelombang ketiga adalah petir surgawi yang bahkan lebih menakjubkan. Kesengsaraan petir surgawi juga dikelilingi oleh api kesusahan surgawi yang lebih gelap. Sufang masih menggunakan telapak tangannya yang besar untuk menyerang petir surgawi, tetapi kekuatan kesengsaraan surgawi hitam di sekitarnya lebih kuat dari sebelumnya. Dua kali lipatnya, ketika mendarat di pertahanan, ia langsung menghancurkan lapisan pertahanan. Bagi Sufang, konsumsi truki secara alami dua kali lebih banyak. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, apakah mereka masih mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi yang begitu dahsyat? Oleh karena itu, para kultifator biasa tidak akan bersedia membantu orang lain mengatasi kesengsaraan. Mereka tidak hanya akan diserang oleh kesengsaraan surgawi, tetapi orang yang melampaui kesengsaraan juga akan mati. Di bawah tekanan lima jari, petir surgawi yang terlepas dari kesengsaraan surgawi menamparkan kura-kura abadi, yang telah membuka mulutnya dan mengeluarkan kekuatan isap belenggu yang mutlak. Sisa Kesengsaraan surgawi sangat halus, seolah-olah menembus udara. Kura-kura abadi membuka mulutnya dan menelan. Segera, kepalanya yang besar dipenuhi dengan kipetir dan kesengsaraan. Asap hitam dan hijau merembes keluar dari bawah cangkang kura-kura abadi. Rasanya seperti kura-kura abadi sedang dibakar oleh kesengsaraan surgawi, dan vitalitasnya begitu kuat hingga terbakar seluruhnya. Kakek, ini sungguh mengasihkan. Hanya saja tuan kura-kura ini kesulitan mengendalikan kesengsaraan surgawi. Ia melonjak ke dalam tubuhku dalam waktu singkat, dan ada terlalu banyak meridian di sekitar tubuhku. Meridian di tubuhku 10 ribu kali lipat dari manusia. Nak, lanjutkan. Beri aku sesuatu yang lebih ganas. Ketika kura-kura abadi lingkaran asap hitam. Tampaknya tidak terlalu terpengaruh, dan ia terus berteriak dengan bangga. Setelah Sufang mengangguk, dia menghancurkan kesengsaraan surgawi ketiga dan mulai menyambut kesengsaraan surgawi keempat. Kesengsaraan surgawi berikutnya dari yang keempat hingga yang kedelapan semuanya dilalui dengan cara yang sama. Ketika sampai pada kesengsaraan surgawi kesembilan, beberapa kotoran merembes keluar dari tubuh kura-kura kematian, seperti halnya manusia. Tampaknya pembersihan kesengsaraan surgawi memang membantunya sampai batas tertentu. Kesengsaraan surgawi ke-9 juga merupakan kesengsaraan surgawi yang terakhir. Setelah itu berlalu, Sufang akan mampu memasuki kesengsaraan surgawi ke-9 dari kesengsaraan surgawi ke-8. Dia hanya selangkah lagi dari puncak kesengsaraan surgawi ke-10. Tiba-tiba, badai petir besar turun dari langit. Badai kesengsaraan petir ini bukanlah kesengsaraan surgawi yang ke-9, melainkan hukuman atas penghujatan Sufang terhadap kehendak kesengsaraan surgawi. Sembilan api hitam yang menyala di tengahnya adalah sembilan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Kali ini, Sufang tidak hanya mengaktifkan cetakan telapak tangan raksasa, tetapi juga melepaskan pedang yin yang raksasa. Dia segera menyerang delapan api hitam itu. Cetakan telapak tangan raksasa itu meraih kesengsaraan surgawi ke-9, dan sebagian dari cetakan telapak tangan di tangan kanannya terkelupas. Dia buru-buru menamparkan kura-kura abadi di udara. Dia mengaktifkan pedang yin yang raksasa lagi. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kali ini, dia menyerang badai kesengsaraan petir yang mengerikan yang mengelilingi sembilan kesengsaraan surgawi. Tut tut tut. Di atas Sufang, pedang yin yang raksasa tiba-tiba menghadapi sembilan kesengsaraan surgawi dan badai kesusahan petir secara langsung. Untungnya, dia adalah seorang lompat katak, dan kekuatannya jauh melampaui kesengsaraan surgawi ke-8. Kalau tidak, jika dia hanya seorang kultifator alam transformasi buru biasa, dia pasti akan mati. Kesengsaraan surgawi terhalang, dan Sufang melihat ke arah kura-kura abadi lagi. Kali ini, kesengsaraan surgawi yang dihadapi kura-kura abadi hampir sama kuatnya dengan penderitaan Sufang, tetapi bahkan lebih sial lagi. Kehendak kesengsaraan surgawi menyerang Sufang, tetapi ia bersikeras menarik kesengsaraan surgawi, sehingga kehendak kesengsaraan surgawi harus meledak sepenuhnya. Selain cangkang kura-kura, banyak cahaya kesusahan surgawi muncul di sekujur tubuhnya. Itu tidak terlalu mempesona. Kura-kura abadi berani menelan kesengsaraan surgawi. Ia juga membuka mulutnya dan terus-menerus mengeluarkan lingkaran asap. Ini mungkin memberi kesan kepada orang lain bahwa kura-kura abadi telah menelan sepotong tirai langit, dan tirai langit ada di dalam tubuhnya. Itu secepat kilat, bencana alam yang meledak. Sufang bisa dianggap benar-benar mempelajari sesuatu. Menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membaptis, hal itu dikabarkan, tetapi itu belum tentu sesuatu yang bisa terjadi. Dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan Big Goblin lah yang langsung menelan kesengsaraan besar ke dalam tubuhnya. Metode pembersihan sum-sum seperti ini seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Pa-pa-pa. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, kesengsaraan surgawi ke-9 dihancurkan oleh Sufang di udara. Sufang tiba-tiba berteriak, kura-kura abadi, kemarilah. Setelah kesengsaraan, akan ada banyak kekuatan kesengsaraan. Kamu dapat menelannya ke dalam tubuhmu dan menggabungkannya dengan aura iblis untuk menyerang tubuhmu. Tunggu. Kura-kura abadi mungkin juga merasa tidak enak badan. Tubuhnya berwarna hitam dan terus-menerus mengeluarkan asap hijau. Meski terlihat bergerak lambat, tiba-tiba ia melompat. Ini sudah berakhir. Kura-kura abadi melayang ke udara. Sufang sepertinya telah melihat lokasi penyerangan di kota sembilan kepala. Dia buru-buru menghindar. Formasi menyedihkan itu langsung hancur saat kura-kura kematian mendarat. Dia melintas ke punggung kura-kura abadi. Seperti yang diharapkan, aura kesengsaraan dan cahaya spiritual tampaknya tidak banyak pada awalnya. Segera, ia melonjak menuju Sufang dengan kecepatan seratus kali lipat. Sufang terkejut. Dia tiba-tiba mengerti. Tampaknya menghujat kesengsaraan surgawi akan memperkuatnya. Dan jika Anda memasuki aura spiritual kesengsaraan, secara alami akan menyebabkan kesengsaraan surgawi mengirimkan lebih banyak kekuatan kesengsaraan. Semuanya saling menguntungkan. Kura-kura abadi tidak terlalu peduli. Ia membuka mulutnya dan menelan aura spiritual tribulation. Sufang duduk bersila di atas kura-kura abadi dan juga menyerap aura spiritual kesengsaraan. Bagi manusia dan iblis yang mengalami kesengsaraan seperti ini, itu bisa dianggap unik di dunia kecil ini. Dalam waktu kurang dari sehari, aura spiritual kesengsaraan menghilang, dan kesengsaraan surgawi juga surut. Sufang menghela nafas lega. Kura-kura abadi, kamu akan menjadi komandanku di masa depan. Cepatlah berkultivasi. Jika kamu bisa mencapai wujud manusia, kamu bisa memasuki pagoda enam jalan Suanhuang. Kura-kura abadi tidak senang di bawah. Kamu terlalu lemah. Jika kamu tidak memiliki harta untuk menekanku, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padaku? Kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun pada Raja Iblis berkepala sembilan. Bocah, jangan meledakan dirimu sendiri. Trompet. Kekuatan tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Anda telah hidup selama ratusan ribu tahun untuk mencapai posisi Anda saat ini. Dan saya baru berkultivasi selama empat ratus tahun. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, saya akan sepenuhnya melampauimu. Apakah kamu membual lagi? Jangan ganggu aku. Kamu benar-benar berkulit tebal, kura-kura Iblis. Selanjutnya, aku akan memberimu esensi darah abadi. Manfaatkan kesempatan ini untuk menggabungkannya dengan aura spiritual kesengsaraan untuk memperkuat tubuh fisikmu. Sufang meraih seberkas aura darah merah cerah. Itu memancarkan cahaya abadi yang aneh. Saat dia menunjuk dengan tangan kanannya, tangan itu dengan cepat terbang ke arah kepala kura-kura abadi. Dia juga mengeluarkan buah abadi. Pada akhirnya, sebelum dia bisa memakannya, kura-kura abadi melihatnya dan mengulurkan tangannya untuk memintanya. Sufang menggelengkan kepalanya. Ini adalah buah abadi dunia yang luar biasa. Kamu tidak bisa melelehkannya. Kura-kura abadi sama sekali yang dimiliki Tuan Kura-kura. Begitu banyak harta dan batu roh yang telah dicerna di perutku. Tak berdaya, hal itu membuahkan hasil. Itu tidak cukup. Tubuhmu hanya seukuran biji wijen, dan kamu ingin menelan dua buah abadi. Tubuh iblisku jauh lebih besar dari milikmu. Aku membutuhkan setidaknya sepuluh. Sebaiknya kau merampokku. Jika aku bisa merampokmu, Tuan Kura-kura pasti sudah melakukannya sejak lama. Lalu kenapa kamu masih membicarakan buah abadi ini? Lihatlah dunia melodi abadi, dunia debu spiritual, dan dunia uji coba surga. Berapa banyak yang bisa kamu temukan? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan ini dari gerbang siansa. Kamu punya untuk memberiku satu kredit. Memberimu satu buah saja sudah cukup. Jika aku ingin sepuluh, kamu harus memberiku sepuluh kredit. Biarkan Tuan Kura-kura memakannya dulu. Aku akan mengurusmu nanti. Petik dua petik dua. Setelah beberapa keraguan. Pada akhirnya, Su Fang hanya bisa menyaksikan sepuluh buah abadi tersedot oleh kekuatan belenggu Kura-kura abadi. Setelah Kura-kura abadi menelan buah abadi, tubuhnya tidak lagi mengeluarkan asap hijau. Tampaknya buah abadi itu terlalu ajaib. Kura-kura abadi berkata dengan gembira, Nak, temukan lebih banyak buah abadi di masa depan. Ini bahkan lebih baik daripada pembersihan kesengsaraan surgawi. Jika kamu bisa memberikan banyak buah abadi ini kepada Tuan Kura-kura, maka Tuan Kura-kura secara pribadi akan membantumu merebut Zuo itu. Dunia Tian atau Dunia Dewa Purba. Singkatnya, kedua dunia kecil itu akan membantumu merebutnya. Kamu sedang melamun. Aku dengan tangan kosong. Bagaimana aku bisa membantumu merebut serigala putih dari udara? Dia mengabaikan kura-kura abadi. Orang tua ini benar-benar tidak pernah puas. Tidak heran ia telah menelan begitu banyak harta di dalam perutnya, menyebabkan manik spiritual tidak dapat tumbuh lebih kuat. Dua kata. Sajikan dengan benar. Setelah menelan energi dalam jumlah besar, kehancuran tubuh fisiknya telah berakhir. Dia menyambut baik kekuatan fisik yang mengejutkan dari alam bencana lapisan ke-9. Pada saat ini, kemampuan lingkaran besar dan kekuatan fisiknya telah mengalami transformasi besar. Penglihatan dan pendengarannya sudah bisa menjangkau ribuan mil. Benar-benar mengejutkan. Oh, benang darah tubuh sejati teratai hitam di tubuhku semuanya telah mencapai tingkat sutra. Bahkan lebih tebal dari sutra dan seukuran jarum perak. Saat tubuh fisiknya terus berkembang dan melahirkan kekuatan, Sufang mulai mengendalikan tubuh fisiknya sepenuhnya. Perubahan terbesar adalah tubuh sejati teratai hitam. Itu bukanlah vitalitas, tapi benang darah yang menghubungkan daging, meridian, dan tulangnya. Seluruh tubuhnya berlumuran benang darah, bahkan bola matanya pun tertutupi. Ketika Sufang bertarung dengan putra mahkota ketiga, semua meridiannya telah hancur. Itu adalah benang darah dari tubuh sejati teratai hitam yang telah memainkan peran menyelamatkan nyawa dan menggantikan meridiannya. Semua energi darahnya, ki sejati, dan kekuatannya telah diedarkan melalui benang darah, memungkinkan Sufang pulih. 737 Tubuh sejati teratai hitam Inilah salah satu alasan mengapa Seven Star Child terjatuh. Dia tidak ragu turun ke dunia fana untuk membunuh Sufang dan mengambil kembali tubuhnya. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya tubuh sejati teratai hitam. Sufang terus menatap benang darah teratai hitam di dalam tubuhnya. Mereka padat seperti jarum, menghubungkan daging, tulang, meridian, ki sejati, dan bahkan kulitnya untuk membentuk tubuh sejati teratai hitam yang sempurna. Di zaman kuno, di antara manusia yang berfokus pada pengembangan tubuh, tubuh sejati teratai hitam yang sempurna ini mungkin adalah salah satu yang terbaik. Saat ini, aliran ki sejati di benang darah teratai hitam kurang dari seper seribu meridian tubuh. Jika benang darah ini menjadi lebih tebal di masa depan, kecepatan kultivasi saya secara keseluruhan akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Ia bahkan dapat menggantikan meridian, jembatan kehidupan tubuh. Anak bintang tujuh, kau tidak ragu untuk turun ke alam bawah untuk mengambil kembali tubuh sejati teratai hitam. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Anda seorang abadi, dan Anda pikir Anda dapat mengendalikan segalanya. Anda mungkin masih mencari saya di alam zuotian, alam hutan, dan bahkan alam kabut roh. Anda tidak tahu bahwa saya tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah di galaksi yang jauh ini. Tubuh Sufang membara karena percaya diri. Kekuatannya mendekati keadaan normal dari bencana lapisan ke-9. Energi lurus langit dan bumi terus melonjak. Di bawah kendali kekuatan dunia dan kekuatan ilahi, bahkan energi alami-alam melodi abadi 10 kali lebih kuat daripada orang biasa. Itu terkondensasi dan diserap ke dalam tubuhnya. Demon Ki milik Undying Turtle berada di ambang ledakan. Itu juga mengandung banyak ki abadi. Perbedaan terbesar antara penyu abadi dan sebelumnya adalah ki iblis dalam auranya lebih halus dengan jejak ki abadi. Jelas sekali, buah abadi dan ki abadi sedang mengembun di dalam tubuhnya dan mengolah mutiara spiritual yang lebih kuat. Masalah terbesar saat ini adalah tubuhnya. Memikirkan masalah ini dan mengetahui situasi penyu abadi, dia ingin kura-kura itu berubah menjadi tubuh manusia sesegera mungkin. Jika tidak, jika tubuh sebesar itu memasuki dinding giyok gambar ilahi, itu akan membawa sejumlah tekanan pada artefak Dao. Su Fang diam-diam menghubungi Li Hauji. Saudara Li, bisakah kamu membantuku melihat apakah ada teknik budidaya iblis hebat yang cocok untuk kura-kura abadi? Kamu telah melihat betapa kuatnya teknik itu. Di masa depan, teknik ini dapat membantu kamu dan aku dalam segala hal. Yang terakhir mengangguk, dan di kedalaman hutan di sisi lain, dia mungkin sibuk mencari metode budidaya. Kekuatannya semakin kuat selangkah demi selangkah. Selama masa ini, Su Fang juga mulai mengembangkan berbagai kekuatan magis. Kitab Suci Asal Ilahi Kaisar Suci, Asap Serigalan Raka Berdarah, Awan Api Ilusi, Tubuh Intan Raksasa, Sembilan Matahari Sembilan Perubahan, Buku Iblis Surgawi, Segel Disintegrasi Iblis Surgawi, Teknik Tertinggi Kaisar Manusia, Dao Hukum Segudang Halus, Seni Dao Tanpa Batas. Ketika dia mengolah Kitab Suci Iblis Surgawi, bayi yang secara otomatis akan mengikuti segel disintegrasi Iblis Surgawi dan terpecah menjadi ribuan bayi yang mereka akan terus membelah dan menyusut. Metode budidaya tahap akhir dari manual Iblis Surgawi Su Fang tampaknya mengandung kekuatan supernatural lainnya, seperti kekuatan supernatural ofensif dari segel disintegrasi Iblis Surgawi. Tergantung pada kultifatornya, metode budidaya apapun akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tian Mo Tome awalnya adalah metode pengembangan mental ras Iblis, tetapi ketika jatuh ke tangan Su Fang, dikombinasikan dengan kekuatan jalan benar dan jalan Iblis, banyak perubahan tak terduga terjadi. Transformasi ini, setidaknya untuk saat ini, tidak buruk, kecuali transformasi darah Iblis mimpi buruk. Munculnya transformasi darah Iblis mimpi buruk bukan hanya karena buku Iblis, tetapi juga karena kekuatan Dao Iblis. Namun, yang terpenting adalah kemauan Su Fang sendiri. Jika kemauan seseorang dapat mengendalikan dirinya kapan saja dan di mana saja, mengapa seseorang berada dalam bahaya terjerumus ke dalam jalan Iblis. Dia memisahkan bayi yang dan mengirimkannya ke pagoda 6 jalan Suan Huang. Lebih dari 5.000 komandan junior sedang berkultivasi. Kebanyakan dari mereka terluka parah. Bahkan jika Big Goblin tidak terluka, tidak akan mudah untuk bergabung dengan kekuatan dewa. Su Fang langsung pergi ke depan Raja Iblis Brute Force dan Raja Iblis Berkepala Sembilan. Menguasai. Kedua Raja Iblis itu membungkuh hormat. Tampaknya Raja Iblis Berkepala Sembilan telah menerima kenyataan berkultivasi dengan baik, dan peringatkan juga goblin besar di bawah untuk melayani saya dengan setia. Sumber daya seperti dewa akan diberikan kepada Anda di masa depan. Ini jauh lebih baik daripada berkultivasi sendiri. Saya tidak akan memperlakukan mereka yang setia kepada saya sebagai budak. Mereka yang memiliki pikiran untuk memberontak adalah musuh saya. Raja Iblis Berkepala Sembilan, Harta Karun Ajaib Natal milikku ini dekat dengan Arte Fakdao. Itu berada di antara Harta Karun Sihir Tingkat Raja dan Arte Fakdao. Ia memiliki total 6 level, dan setiap level dapat berisi junior komandan. 100 ribu komandan junior, tapi hanya sekitar 5 ribu big goblin. Itu masih jauh dari cukup. Inilah alasan mengapa aku datang ke dunia melodi abadi. Goblin besar yang akan aku hadapi selanjutnya adalah ahli tak tertandingi dari benua gua iblis, yang mulia iblis penusuk langit. Kehebatan iblis ini terkenal di dunia melodi abadi. Jika kamu bekerja sama denganku untuk menekan iblis ini, aku akan menggunakan Arte Fakdao padamu untuk berkultivasi. Aku akan mencari tahu kekurangan di tubuhmu dan memungkinkanmu untuk berkultivasi lebih cepat. Saya memperkirakan bahwa Anda telah melampaui alam kenaikan dan hampir naik. Dengan bantuan Arte Fakdao saya, Anda akan dapat naik ke dunia besar dalam seribu tahun. Di depan Raja Iblis Brute Force dan Raja Iblis berkepala sembilan. Nada suara Sufang awalnya mengintimidasi, tetapi kemudian menjadi lebih tenang. Namun, ketenangan ini membuat Raja Iblis berkepala sembilan gemetar. Ini karena Sufang dapat melihat dengan jelas bagian mana yang sakit. Meskipun itu adalah Big Goblin yang tiada taranya, jika bukan karena kura-kura abadi, Sufang tidak akan mampu menekannya. Dengan kekuatannya, bahkan jika Sufang menggunakan negara suci esensi campuran, masih sulit baginya untuk menekannya dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, Raja Iblis berkepala sembilan tidak puas sejak ia ditekan. Tetapi ketika mendengar bahwa Sufang memiliki hal yang paling dibutuhkannya, ia secara alami berubah pikiran. Siapa yang tidak ingin naik ke dunia besar? Alasan sederhana ini sudah cukup bagi Raja Iblis berkepala sembilan untuk melayani Sufang dengan setia. Raja Iblis berkepala sembilan berkata, Tuan, Yang Mulia Iblis Tongtian memang kuat. Kekuatannya secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan milikku. Namun, di Benua Gua Iblis, dia mengendalikan hampir 10.000 ahli goblin besar. Yang terpenting, dia bersekutu dengan goblin besar lainnya di Benua Gua Iblis. Jika kita tidak segera menekannya, begitu Raja Iblis lainnya datang, kita tidak akan bisa menekan Yang Mulia Iblis Tongtian. Sufang terkekeh, tawanya meresahkan, dia memiliki lebih dari 10.000 Big Goblin dan ini masih dianggap jumlah kecil. Tongtian Demon Lord sangat kuat di Benua Demon Covenant. Jika dia memanggil Big Goblin, puluhan ribu Big Goblin tidak akan menjadi masalah. Biarkan aku berpikir, dengan cara ini, aku akan bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi Iblis ini. Tuan, untuk menghadapi goblin besar seperti itu, konfrontasi langsung tidak akan berhasil. Jika 10.000 Goblin besar menyerang bersama-sama, beberapa dari kita tidak akan mampu menahannya. Kita hanya bisa memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya Raja Iblis Berkepala Sembilan benar-benar ingin melayani Su Fang mulai sekarang. Dia mulai memberikan saran kepada Su Fang. Setelah hening beberapa saat, Su Fang berkata, hmm, apakah kamu pernah berinteraksi dengan Yang Mulia Iblis Tongtian? Raja Iblis Berkepala Sembilan berkata, seringkali, di tiga benua, Raja Iblis akan saling mengunjungi dari waktu ke waktu. Raja Iblis di dunia melodi abadi cukup bersatu. Aku juga salah satu goblin besar terkuat raja di Benua Wuang. Setiap kali Yang Mulia Iblis Tongtian melangkah goblin besar. Sebaliknya, saat saya pergi ke Benua Gua Iblis, saya harus bertemu dengan Yang Mulia Iblis Tongtian. Su Fang tiba-tiba melihat ke samping. Itu bagus. Raja Iblis Brute Force, beritahu aku bagaimana aku menggunakan Raja Luosan untuk menekanmu. Raja Iblis Brute Force, yang telah menunggu dengan patuh, tiba-tiba tercengang. Ketika dia melihat tatapan Su Fang, dia dengan enggan memberitahunya bagaimana dia ditekan. Tuan, Anda bermaksud melakukan apa yang dilakukan Raja Luosan? Mendekati Yang Mulia Iblis Tongtian dan melancarkan serangan diam-diam. Raja Iblis Berkepala Sembilan memang merupakan goblin besar yang tiada taranya. Dia segera memahami maksud Su Fang. Kamu tidak terlalu dekat dengan Yang Mulia Iblis Tongtian, tapi kamu masih sering mengunjunginya. Kamu dapat mengunjungi wilayahnya dan mencari kesempatan terbaik untuk menghadapinya bersama. Su Fang punya gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan. Yang Mulia Iblis Tongtian sangat kuat. Namun, jika kita bekerja sama, saya yakin kita bisa menekannya. Sebenarnya, saya ingin menekan puluhan ribu big goblin di bawahnya. Ini bahkan lebih sulit daripada menekan Yang Mulia Iblis Tongtian. Menekan puluhan ribu big goblin. Seberapa sulitkah itu? Raja Iblis Berkepala Sembilan berkata dengan muram, Tuhan, Anda dapat menggunakan metode yang sama yang Anda gunakan di kota Sembilan Kepala Saya untuk menghadapi Yang Mulia Iblis Tongtian. Kura-kura abadi tidak kebal, bahkan harta sihir tidak dapat melukainya. Menggunakannya untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap puluhan ribu big goblin jelas merupakan metode terbaik. Aku telah memikirkan metode ini sebelumnya. Begitu kura-kura abadi melancarkan serangan diam-diam ke pesona atau kota manapun, itu akan menghancurkan segalanya. Namun, aku berpikir Jika goblin besar di bawah Yang Mulia Iblis Tongtian tidak terkonsentrasi di satu kota, tapi menyebar, bahkan jika kura-kura kematian menyerang, ia hanya akan mampu menundukkan sebagian dari mereka. Saya tidak memikirkan hal itu. Saya memiliki pemahaman tertentu tentang wilayah Skypiercing Demon Exalted. Memang, karena Skypiercing Demon Exalted terlalu kuat, wilayahnya secara alami jauh lebih besar daripada kota berkepala sembilan saya. Teruslah berkultivasi, saat kita mencapai Yang Mulia Iblis Tongtian, kita akan memikirkan solusinya. Mungkin semuanya akan terselesaikan saat kita sampai di sana. Setelah perintah diberikan, Yang Bayi Sufang segera kembali ke tubuh aslinya. Ia kemudian memeriksa kondisi tubuh fisiknya. Itu hampir pada keadaan normal dari bencana tingkat ke sembilan. Selain itu, dia telah mengembangkan banyak kekuatan supernatural. Kekuatannya saat ini dua kali lebih kuat dibandingkan saat dia merebut kembali dunia Kaisarvana. Dengan kata lain, jika dia menghadapi Tetua Langit dan Bumi dengan budidaya bencana tingkat ke sembilan, dia akan mampu membunuh mereka tanpa terluka. Jika dia menghadapi Pangeran Ketiga, dia masih belum bisa menandingi kekuatan elemental guntur dari dunia besar. Namun, dia bisa membunuh Pangeran Ketiga dengan kekuatannya. Jika dia bertemu Neneta berperasaan lagi, dia mungkin akan dibunuh oleh Neneta berperasaan dalam waktu kurang dari tiga langkah. Agar lebih percaya diri dalam menghadapi Tongtian Demon Lord dan menekan sejumlah besar Big Goblin di bawah komandonya, Su Fang mengeluarkan kekuatan abadi dan memberikannya kepada ribuan komandan junior. Terutama Raja Iblis berkepala sembilan, Raja Iblis Brute Force, dan Ular Angin Ungu. Tanpa disadari, tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika Su Fang melihat bahwa kekuatannya telah mencapai keadaan normal dari bencana nyu abadi ke dalam jadeanulus dan memanggil kembali pedang siang berbintang. Dia segera menghilang. Ketika dia sampai pada formasi tempat Su Zen Hua dan Li Hao Ji berkultivasi, dia melihat aura keduanya seperti pelangi. Budidaya Su Zen Hua telah mencapai alam transformasi Ascendan, tingkat yang sama dengan barang anti-kuno. Su Fang melepaskan keinginannya dan membuat keduanya perlahan berhenti berkultivasi. Sambil menunggu, dia diam-diam bertanya, bintang kecil, alam di atas alam transformasi Ascendan adalah alam abadi terbang. U R tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Hanya truki yang tidak beracun dan jiwa asli dari Steri Daylight Swat yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan bagi Su Fang. Terutama bintang kecil. Itu adalah harta ajaib dari satu juta tahun yang lalu, jadi dia memahami dunia kecil dengan sangat baik. Bintang kecil muncul di celah dewa dan berubah menjadi pedang hitam. Kultivasi fana dimulai dari alam pemakan ki dasar, kemudian selangkah demi selangkah ke alam embryo daging, alam jalur rahasia, alam gua dharma, alam kemampuan ilahi, alam inti luas, alam persatuan surgawi, alam panjang umur, alam mayat hidup, alam mayat hidup, alam bayi yang, alam bencana, alam asjendan. Tidak termasuk alam pemakan ki, total ada 12 alam. Di zaman kuno, alam pemakan ki adalah budidaya paling dasar. Di zaman modern, sebagian besar budidaya fana dilakukan oleh para pembudidaya yang menguduskan dan membersihkan sum-sum manusia. Mereka dapat dengan mudah mengarahkan manusia ke pintu budidaya. Adalah alam embryo daging, pengembangan tubuh. 738. Little Star melanjutkan, dalam hal budidaya, alam embryo daging adalah fondasinya, dan alam transformasi bulu adalah alam terakhir. Di mata banyak kultifator, alam transformasi bulu mewakili kenaikan menuju keabadian. Arti dari transformasi bulu adalah untuk melepaskan tubuh fana dari makhluk fana. Setelah alam ini adalah alam surgawi terbang yang guru sebutkan. Ada alasan mengapa bintang kecil tidak memasukkan alam pemakan ki dan alam surgawi terbang ke dalam 12 alam. Alam pemakan ki hanyalah jenis budidaya pernapasan untuk manusia, dan tidak dianggap sebagai budidaya sejati. Adapun alam surgawi terbang, tidak lagi dianggap fana, tetapi setengah abadi. Setengah abadi mudah dipahami, artinya seorang kultifator memiliki satu kaki di dunia fana dan kaki lainnya di dunia luar, dan berada di antara dua alam. Kesengsaraan terakhir dari alam transformasi bulu adalah api surgawi petir bumi. Setelah melewatinya, itu adalah alam surgawi terbang. Alam surgawi terbang memiliki total tiga alam, yang dikenal sebagai bencana jalur pertama, bencana jalur kedua, dan bencana jalur kedua, dan bencana jalur kedua. Bencana jalur ketiga. Karena memasuki alam surgawi terbang, seseorang harus menghadapi bencana kiamat. Terlebih lagi, seseorang harus melewati tiga bencana yang dikenal dengan bencana jalur ketiga. Menghadapi tiga bencana ini, entah berapa banyak penggarap yang akan berubah menjadi abu. Misalnya, Su Zen Hua baru saja melewati api surgawi petir bumi dan melangkah ke bencana jalur pertama dari alam surgawi terbang. Dia belum melewati bencana jalur pertama. Di dunia kecil ini, banyak barang antik tua dan bahkan sejumlah kecil para tetua agung berada di antara alam transformasi bulu dan bencana jalur pertama dari alam surgawi terbang. Karena mereka terjebak di alam surgawi terbang, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi bencana kiamat. Pada titik ini, bintang kecil menutup mulutnya. Yang bayi Su Fang sangat mengingat deskripsi bintang kecil tentang alam semesta. Penggarap harus menghadapi alam ke-12. Dari alam embryo daging ke alam transformasi bulu. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia melangkah ke alam transformasi bulu, itu bukanlah alam terakhir. Masih ada alam surgawi terbang yang menjebak barang-barang antik tua yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang baru sadar setelah beberapa lama. Menurutmu, sebagian besar seniman bela diri tertinggi dan jagoan besar di dunia kecil berada di antara alam transformasi bulu dan alam surgawi terbang. Bukankah perbedaan kekuatan antara alam surgawi terbang tingkat ketiga sangat mengejutkan? Tentu saja, saat itu, budidaya Tuan Tua Raja Jahat berada di alam abadi terbang dengan dua dao bencana. Kekuatannya sudah menjadi yang tertinggi di dunia kecil. Mampu mencapai alam abadi terbang dengan tiga dao bencana adalah hal yang luar biasa. Alam terakhir dari alam fana, memiliki tiga dao bencana setara dengan menjadi abadi di dunia kecil. Su Zen Hua itu telah mencapai dao bencana pertama, namun dia masih membutuhkan bertahun-tahun berkultivasi untuk mencapai puncaknya. Dao of Calamity pertama dan kemudian melewati Doomsday Dao of Calamity untuk mencapai Dao of Calamity kedua. Menurut kata-kata bintang kecil, dua tetua langit dan bumi, pangeran ketiga, Tai Hou Wang, Qin Yuanhou, Su Zen Hua, Penatua Heizun, Penatua Honglian, dan Penatua Chang Hao mungkin berada di dao pertama atau kedua. Bencana. Saya tidak menyangka akan ada perbedaan kekuatan yang begitu jelas di antara mereka di alam yang sama. Saat ini, hati Su Fang sedikit bergetar. Kemudian dengan kultivasi saya di alam bencana tingkat ke-9, kekuatan saya seharusnya berada di alam transformasi bulu tingkat ke-9. Jika saya mengaktifkan harta sumber kehidupan dan kekuatan dunia, saya memperkirakan bahwa saya dapat mencapai puncaknya dari alam transformasi bulu tingkat ke-10. Akhirnya, jika saya mengaktifkan artefak dao saya, kekuatan saya secara keseluruhan kebetulan memiliki kekuatan dao bencana normal. Setelah membandingkan, dia mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatannya. Su Fang berkomunikasi dengan Little Star lagi. Pernah ada seorang senior bernama Penguasa Lima Racun. Dia berkata bahwa dia telah melewati dao bencana terakhir. Mungkinkah dia berada di alam bencana tingkat ke-3? Bintang kecil segera mengangguk. Alam dao bencana yang terakhir adalah alam bencana dao kiamat. Itu berarti bahwa Penguasa Lima Racun ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia kecil ini. Selain dewa, tidak ada seorang pun yang bisa mengunggulinya. Bahkan jika dewa turun, mereka mungkin tidak mampu benar-benar menekan pembangkit tenaga listrik di alam bencana tingkat ke-3. Jadi Master Sekte sebenarnya sekuat ini. Tuan, alam abadi terbang memiliki tiga alam dao bencana. Bahkan jika mereka semua berada di alam bencana tingkat pertama, masih ada tingkatan yang berbeda. Alam abadi terbang berbeda dari alam lain. Sepertinya hanya ada tiga alam, tetapi itu hanya memadatkan sepuluh alam sebelumnya menjadi satu alam. Oleh karena itu, jika mereka semua berada di alam bencana tingkat pertama, maka ada perbedaan kekuatan yang jelas di antara para pembudidaya ini. Aku mengerti sekarang. Tampaknya hanya ketika aku melangkah ke alam transformasi bulu barulah kekuatanku benar-benar mencapai alam bencana tingkat pertama, yang merupakan puncak dari barang antik tua itu. Dia tiba-tiba mengerti. Setelah beberapa saat, Su Zhen Hua dan Li Hao Ji datang bertemu. Mereka bertiga tidak banyak bicara dan langsung terbang menuju benua Gua Iblis. Selama waktu ini, Su Fang juga belajar lebih banyak tentang Yang Mulia Iblis Penusuk Langit dari Raja Iblis Berkepala Sembilan. Karena Yang Mulia Iblis Penusuk Langit adalah monyet jiwa lengan ilahi, dia dapat memahami banyak kemampuan ilahi seperti manusia. Oleh karena itu, wilayahnya tidak seperti kota berkepala sembilan. Itu disebut Dunia Iblis Penusuk Langit. Dunia Iblis Penusuk Langit diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Penusuk Langit menggunakan sejumlah besar formasi. Kenyataannya, itu seperti batas sekte budidaya. Bagian dalam Dunia Iblis adalah ruang yang diciptakan oleh sejumlah besar formasi. Oleh karena itu, disebut Dunia Iblis Penusuk Langit. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya Yang Mulia Iblis Penusuk Langit. Dengan kendali atas kemampuan ilahi, apakah dia masih seorang goblin besar? Bahkan katak abadi, kaisar tikus bor langit, dan ibu rubah dao zen berada jauh darinya. Dia harus menekan goblin besar seperti itu. Kurang dari dua jam kemudian. Di depan mereka bertiga, pegunungan yang dikelilingi awan muncul. Di kaki gunung, sebuah sungai besar digali dan tembok tinggi dibangun. Itu karena pegunungan ini adalah Dunia Iblis Penusuk Langit milik Yang Mulia Iblis Penusuk Langit. Melihat sekeliling pegunungan, ada ribuan big goblin di hutan. Mereka semua berada di alam kesengsaraan dan kenaikan, dan mereka bahkan bukan bawahan Yang Mulia Iblis Penusuk Langit. Suzen Hua menghela nafas, Yang Mulia Iblis Penusuk Langit terlalu kuat. Tidak heran bahkan ketika Doichi mengirimkan ahlinya ke sini, mereka tidak dapat membunuhnya. Kecuali jika Doichi mengirim lebih dari 10 ribu penggarap, serta banyak barang antik tua, mereka akan mampu menanganinya sepenuhnya. Dengan Yang Mulia Iblis Penusuk Langit, tapi itu pun tidak akan berhasil. Jika Raja Iblis lain datang membantu, Doichi tetap tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Saudara Fang, kali ini akan lebih sulit lagi. Li Hao Ji juga sedikit terharu. Pemandangan ini membuat mereka bertiga terlihat seperti sedang mencoba mengguncang pegunungan ini dengan tubuh mungil mereka. Apakah ini mungkin? Kejutan yang ditimbulkannya tentu saja tidak dapat digambarkan. Ayo ikuti rencana kita dan lakukan selangkah demi selangkah. Kalian berdua masuk ke dalam harta hidupku dulu. Aku akan menyelinap masuk dan melihatnya. Su Fang dengan tegas mengaktifkan Suan Guang, memungkinkan Li Hao Ji dan Su Zen Hua memasuki lapisan ke enam pagoda enam jalan Suan Huang. Menggunakan Ethereal True Scripture, Su Fang mengendalikan awan, menyembunyikan orannya dengan sempurna. Dia mengikuti awan melewati sungai dan masuk ke hutan. Begitu mereka memasuki hutan, Su Fang mengaktifkan kemampuan atribut kayunya. Lengan kirinya menempel pada pohon besar, dan tubuhnya langsung dipenuhi energi kayu. Terlebih lagi, ketika dia menyentuh pohon besar, dia akan berubah dengan sempurna menjadi warna pohon itu. Dia praktis bisa menyatu dengan pohon itu. Kembali ke wilayah Labu Surgawi, ketika dia berhadapan dengan Pangeran Sue dan menyatu dengan akar roh pohon roh Labu Surgawi, lengan kiri kayu naga penakluknya telah mampu berubah menjadi energi kayu. Sekarang Su Fang telah menyatu dengan pohon itu, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Sekarang setelah dia menyatu dengan pohon itu, tidak hanya warnanya yang sama dengan pohon itu, tetapi dia juga memiliki beberapa daun yang tumbuh di tubuhnya. Selain itu, ia dapat dengan bebas menarik dan melepaskannya. Setelah menembus lapisan ke-9 Kalamiti Rilem, perubahan kemampuan tubuh fisikku terlalu jelas. Aku bertanya-tanya level apa yang akan dicapai kemampuanku setelah menembus lapisan ke-10 dan kemudian memasuki alam Ascension. Saya mungkin akan pergi ke domain Labu Surgawi dan menyatu dengan pohon roh Labu Surgawi. Begitu saja, Sue Fang dengan cepat melintasi hutan dan tiba di puncak gunung. Di tengah gunung, dia melihat pesona mengambang besar di dalam gunung. Penghalang ini adalah alam Iblis Surgawi. Selain itu, ada rangkaian deteksi di sekitar seluruh pegunungan. Jika ada yang masuk tanpa izin, mereka akan ditemukan oleh Big Goblin yang sedang berpatroli. Sue Fang tiba di luar alam Iblis Surgawi. Ketika dia melihat penghalang ini, dia sangat terkejut, itu sebenarnya bisa mencapai ketinggian penghalang vaksi kelas 2. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan vaksi kelas 1, ketinggian ini sudah mengejutkan. Berapa banyak manusia dan besar goblin, bisakah itu berhenti? Dia melepaskan kisejatinya dan menyatu dengan aura ilahi dunia, perlahan-lahan menyentuh susunannya. Kali ini, dia tidak perlu melepaskan gambar ilahi Jade Anulus. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menggunakan kisejatinya, menggunakan energi kayu dan energi alam sebagai kekuatan utama, untuk melakukan penetrasi secara perlahan. Setelah menembus lapis demi lapis, setelah 2 jam, dia akhirnya menembus seluruh dunia. Lapisan penembus ini membentuk lorong seukuran kepalan tangan. Sue Fang masuk satu demi satu. Ketika dia melihat lagi, dia sudah berada di dalam alam Iblis Surgawi. Di depannya ada gunung-gunung besar dan hutan. Ada juga banyak lembah dengan pemandangan yang indah. Ini bukanlah dunia goblin besar. Namun, pemandangan itu hanya terlihat di permukaan saja. Dunia ini dipenuhi dengan aura Iblis yang mengejutkan. Itu terus-menerus dimuntahkan dari lembah, gunung, dan hutan. Ada sekitar seribu istana dan kastil yang terletak di puncak gunung, lereng gunung, atau lembah. Ada lebih banyak lagi gua yang tak terlukiskan yang memenuhi dinding tebing. Jumlah demonik aura mewakili jumlah Big Goblin. Ekspresi Sue Fang tiba-tiba membeku. Udara dingin menyebar di antara alisnya, Raja Iblis berkepala sembilan, aku sudah bisa merasakan aura tidak kurang dari 20 ribu goblin besar. Bukankah kamu mengatakan bahwa yang mulia Iblis Surgawi hanya memiliki hampir 10 ribu goblin besar di bawahnya? Ada banyak sekali Big Goblin. Ada yang tidak beres. Raja Iblis berkepala sembilan tidak mengerti. Tuhan, sebaiknya Anda pergi. Sesuatu pasti telah terjadi di alam Iblis Surgawi. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak goblin besar. Saya telah datang ke sini 10 kali, jika bukan 100, tetapi saya tidak pernah merasakan lebih dari 10 ribu besar goblin di alam Iblis Surgawi. Tidak apa-apa. Dunia goblin besar bukanlah dunia manusia. Hanya ada satu orang di sini yang bisa menimbulkan ancaman. Itu adalah yang mulia Iblis Surgawi. Namun, jelas bahwa kekuatan supernaturalnya jauh dari kekuatan bela diri manusia. Artis. Berdasarkan ini, dia tidak akan bisa mendeteksi kehadiranku. Dengan hati-hati, Su Fang tidak tinggal di udara. Sebaliknya, dia memasuki pegunungan. Dia terus menggunakan kemampuan elemental kayunya untuk melakukan perjalanan melalui hutan. Dalam prosesnya, dia menemukan banyak gua, kastil, dan istana. Dia merasakan terlalu banyak Big Goblin yang telah mencapai alam transformasi yu tingkat tinggi. Setelah menghabiskan setengah hari, dia akhirnya sampai di luar pesona lain. Pesona ini mungkin adalah pusat dari alam Iblis Surgawi. Itu juga tempat yang mulia Iblis Surgawi dan seniman bela diri berada. Su Fang berusaha keras dan dengan mudah memasuki pesonanya. Di depannya ada lebih dari 10 ruang yang dibentuk oleh pesona. Sepertinya lebih dari 10 awan Iblis melayang di udara. Di setiap ruang yang dibentuk oleh pesona, ada Iblis Raksasa yang telah mencapai level Raja Iblis Brute Force. Ini berarti ada lebih dari 10 Raja Iblis Brute Force di sini. Meski hanya ada selusin ruangan, ada banyak Big Goblin di setiap ruangan. Mungkin ada ratusan Big Goblin yang kuat di sini. Di tengah, yang juga merupakan ruang tertinggi yang dibentuk oleh pesona, Su Fang merasakan aura Big Goblin yang tak terlukiskan. Pertama, ada lebih dari 10 Big Goblin yang sekuat Raja Iblis Brute Force. Selanjutnya, ada dua aura Big Goblin yang sekuat Raja Iblis berkepala sembilan. Salah satunya pasti yang mulia Iblis Surgawi. Tapi bagaimana dengan Big Goblin lainnya? Mungkinkah ada Big Goblin lain yang sekuat yang mulia Iblis Surgawi? Satu yang mulia Iblis Surgawi cukup sulit untuk dihadapi, tetapi ada dua di antaranya. Su Fang diam-diam bertanya kepada Raja Iblis berkepala sembilan, tapi dia tidak yakin. Di masa lalu, yang mulia Iblis Surgawi tidak memiliki goblin besar yang begitu kuat. Kekuatan Raja Iblis berkepala sembilan berada pada level yang sama dengan yang mulia Iblis Surgawi. Sekarang karena ada Big Goblin lainnya, tidak akan mudah untuk berurusan dengan yang mulia Iblis Surgawi. Su Fang juga berani. Dia melepaskan kemampuan lingkaran penuhnya dan mendekati pesonanya. Dia ingin memasuki dojo yang mulia Iblis Surgawi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. 739 Semakin dekat dia ke pusat formasi, semakin kuat aura Iblisnya. Aura puluhan Big Goblin saling terkait. Pada awalnya, mereka tertutupi oleh formasi dan tidak dapat dirasakan. Tapi sekarang, beberapa aura Big Goblin terlihat sangat jelas. Saat tangannya menyentuh formasi, Su Fang secara bertahap bergabung dengan formasi. Dengan dukungan bentuk ketuhanan dan aura Iblis di tubuhnya, seluruh tubuhnya ditutupi aura Iblis. Dengan cara ini, dia bukan lagi manusia. Aura setan tidak mudah dirasakan di Sky Reaching Demon World. Namun jika manusia berada dalam formasi ini, rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Su Fang dapat mengaktifkan aura Iblis dan Iblis kapan saja. Dengan aura Iblis dan kekuatan dunia, dia dengan cepat menemukan pola formasi dalam formasi tersebut. Setelah beberapa integrasi, dia dengan mudah melewatinya. Saat ini, dia berada di dalam formasi. Tidak hanya ada istana di depannya, tetapi seluruh dunia dipenuhi aura Iblis. Ada juga banyak aura Iblis berelemen tanah dan berelemen kayu. Apa yang terjadi? Mengambang di angkasa, dia tiba-tiba merasakan aura Iblis yang berbeda. Dia pertama kali bersembunyi di dekat istana dan kemudian mengaktifkan kemampuan pemenuhan hebatnya. Penglihatannya bisa melihat menembus istana dan Big Goblin di dalamnya. Para Big Goblin semuanya berwujud manusia. Hanya ada beberapa Big Goblin yang berpatroli, tetapi kekuatan mereka mendekati kekuatan Raja Iblis Brute Force. Kemampuan pemenuhan hebatnya dengan cepat menemukan target yang dia cari. Di tengah istana, ada dua aura Iblis yang sangat kuat yang dilepaskan dari istana emas gelap. Salah satu aura Iblisnya kejam dan berdarah. Itu memiliki aura energi vital dan kekuatan supernatural yang mengejutkan. Big Goblin memiliki kekuatan supernatural yang hanya dimiliki manusia. Itu pasti yang mulia Iblis pencapai langit. Ada pun yang lainnya. Auranya dipenuhi dengan kekuatan elemen tanah. Aura Iblisnya tidak berdarah, tapi sangat jahat. Ini adalah Big Goblin yang tidak biasa. Sepertinya monster batu di Pulau Setan Bintang 7. Ini adalah Iblis Batu. Kemampuan pemenuhan hebat mengunci istana dan juga menemukan lokasi dan aura yang mulia Iblis pencapai langit dan goblin besar. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Raja Iblis berkepala sembilan, itu adalah Iblis Batu, dan sekuat yang mulia Iblis Tongtian. Goblin besar seperti itu tidak umum di benua Gua Iblis. Raja Iblis berkepala sembilan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan terkejut. Itu pasti salah satu Raja Iblis yang tak tertandingi dari benua Gua Iblis, Wuling Goblin. Wuling Goblin. Mata Sufang berbinar. Ada lebih dari seratus Raja Iblis di benua Gua Iblis, dan masing-masing Raja Iblis memiliki kemampuan luar biasa. Namun, tidak banyak Raja Iblis yang telah mencapai kekuatan Raja Iblis yang mulia Iblis. Selain itu, dia adalah Iblis Batu. Itu pasti Wuling Goblin. Saya telah melihat setan batu ini beberapa kali. Ketika kami bertemu, kami hanya minum anggur dan makan daging. Namun, saya masih memiliki pemahaman tentangnya. Wuling Goblin telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama, mungkin hampir seratus seribu tahun. Setan ini sangat legendaris. Ia berasal dari punggung gunung, dan punggung bukit itu disebut punggung bukit hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebuah petir muncul di punggung bukit ini pada suatu malam. Tidak lama kemudian, seekor goblin besar bernama Wuling Goblin muncul di benua Gua Iblis. Ini adalah Wuling Goblin saat ini. Orang ini sangat kuat, dan tubuhnya bisa berubah menjadi facra. Kekerasannya persis sama dengan harta ajaib. Di dunia melodi abadi, kekerasan tubuh Iblisnya mungkin bahkan lebih besar daripada kekerasan yang mulia Iblis pencapai langit. Raja Iblis berkepala sembilan terkejut saat dia menjelaskan asal-usul dan kemampuan Wuling Goblin. Hal ini membuat Sufang mengingat pengalamannya di Pulau Iblis Bintang Tujuh dengan lebih jelas. Setan Batu Betapapun kuatnya Wuling Goblin, ia tidak bisa dibandingkan dengan monster batu di bawah Dojo Bintang Tujuh. Saat itu, berkat patung batu penghormatan surga mereka mampu menangani golem batu. Itu adalah material dari dunia yang hebat, dan golem batu itu sangat kuat. Pada akhirnya, patung batu penghormatan surga hancur sebelum mereka mampu menghadapi golem batu tersebut. Yang mulia Iblis langit yang menusuk sudah cukup sulit untuk dihadapi, sekarang ada Wuling Goblin yang lain. Oh baiklah, Wuling Goblin adalah Iblis Batu yang terbentuk dari punggung gunung. Ia menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan energi unsur tanahnya tak terlukiskan. Kekuatan kelahiranku juga mengandung kekuatan tertinggi dari elemen tanah. Ia dapat sepenuhnya menekan Wuling Goblin dan kemudian mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Aku tidak bisa membunuhnya begitu saja. Goblin besar seperti ini bisa membantuku menghadapi kekaisaran Senyuan dan Deiqi dengan lebih mudah. Aku tidak bisa membunuhnya. Setelah merenung sejenak, Zhang Xuan memusatkan perhatiannya pada penglihatannya yang sempurna. Visinya terus-menerus menembus istana emas gelap. Ada empat Big Goblin yang menjaga istana. Di kedalaman, dua Big Goblin parubaya muncul samar-samar di depan pandangannya. Mereka pasti yang mulia Iblis langit penusuk dan Goblin Wuling. Pertama, Wuling Goblin, yang melepaskan aura Iblis berelemen tanah, yang menarik perhatian Sufang. Wuling Goblin mengenakan jubah kuning, tidak seperti Big Goblin yang mengenakan baju besi, helm, dan memegang senjata. Dia adalah pria kekar berjubah kuning. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa dia memiliki kekuatan ilahi dan ahli seni bela diri. Di sebelahnya adalah yang mulia Iblis langit menusuk. Dibandingkan dengan Wuling Goblin, Piercing Sky Demon Lord mengenakan baju besi perak. Dia tidak terlihat kekar, tapi baju besi perak membuatnya tampak seperti seorang kultifator manusia, bukan Big Goblin. Secara kebetulan, Wuling Goblin berbicara. Saudara Heavenspun, manusia telah menginvasi benua kita baru-baru ini, dan ku dengar mereka membunuh beberapa ahli. Bahkan benua Raja Gagak telah terguncang. Aku penasaran kekuatan manusia mana yang berani melakukan hal seperti itu. Alasanku datang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan apakah kita harus menggunakan alasan menangkap kultifator manusia sebagai alasan untuk menelan Raja Iblis di sekitarnya. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi penguasa paling kuat di wilayah ini. Yang mulia Iblis langit yang menusuk segera berkata, Aku mempunyai gagasan yang sama. Raja-Raja Iblis di sekitarnya semuanya sangat sombong. Selain Huan Zen, Raja ini mewaspadai aliansi mereka. Aku belum menyentuh mereka selama bertahun-tahun karena aku tidak punya alasan. Anda harus tahu bahwa kami para Raja Iblis adalah sekutu. Begitu kami merebut wilayah dalam skala besar, itu akan menarik Raja Iblis lain untuk merebut wilayah itu. Sepertinya kamu dan aku punya ide yang sama. Adapun pembudidaya manusia yang menerobos ke benua kita beberapa waktu lalu, kita tidak punya waktu untuk mencarinya. Kita akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghadapi Raja Iblis di sekitar kita, terutama Raja Iblis di antara kita. Kami akan membuka jalan antar wilayah kami. Sebidang tanah yang luas ini akan menjadi wilayah kami, dan semua Iblis harus memberi penghormatan kepada kami. Haha. Kedua Raja Goblin besar tertawa terbahak-bahak di bagian dalam ola. Setelah itu tidak ada pergerakan lagi. Sufang merasakan formasi Big Goblin di sekitarnya. Beberapa dari Big Goblin bahkan adalah Iblis Pohon. Mereka mungkin ahli di bawah Wuling Goblin. Itu adalah Big Goblin tipe bumi, dan sebagian besar ahlinya adalah monster batu dan Iblis Pohon. Setelah beberapa hari, Sufang diam-diam meninggalkan formasi. Setelah meninggalkan dunia Iblis menusuk langit, Sufang menghela nafas lega. Dia pergi ke hutan jauh dan melepaskan Raja Iblis Berkepala Sembilan, Su Zen Hua, dan Li Hao Ji. Ketika Raja Iblis Berkepala Sembilan mendengar rencana kedua Raja Iblis, dia tahu bahwa Raja Iblis ini sebenarnya bertarung satu sama lain dalam kegelapan. Semua orang menginginkan lebih banyak wilayah. Wilayah Piercing Sky Demon Lord sudah sepuluh kali lipat dari Big Goblin normal, tapi masih belum puas. Wuling Goblin juga sama. Jika kedua Goblin besar ini menerobos wilayah mereka dan membentuk sebidang tanah yang luas, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi kekuatan paling kuat di benua Gua Iblis. Beberapa dari mereka pergi ke hutan untuk beristirahat. Su Zen Hua menyarankan, Guru, kita harus merencanakan operasi ini dengan baik. Ada lebih dari 20 ribu Goblin besar, dan dua Goblin besar. Su Fang mengangguk, dunia Iblis Penusuk Langit tidak terlalu besar, tapi mencakup seluruh pegunungan dan lembah. Terutama bawahan yang mulia Iblis Penusuk, mereka ada di sekitar pegunungan. Namun, jika kita gunakan kura-kura abadi untuk menyerang dunia Iblis Langit yang menusuk, para Goblin besar di sekitarnya akan segera menyerang. Mari kita ikuti rencana Guru. Saya akan secara terbuka membawa para ahli dan masuk ke dunia Iblis Penusuk Langit untuk mengunjungi Yang Mulia Iblis Penusuk Langit. Raja Iblis Berkepala Sembilan berkata, Yang Mulia Iblis Penusuk Langit pasti akan menerima kita dengan megah. Ketika itu terjadi, sebagian besar ahli akan berkumpul bersama. Kura-kura abadi akan turun dari langit dan menyerang dunia Iblis Penusuk Langit. Penghalang akan hancur seketika, dan semua Goblin besar akan terluka parah. Kami kemudian akan bekerja sama untuk menangani dua Goblin besar, dan membiarkan Raja Iblis Brute Force memimpin Goblin besar lainnya untuk menangani Goblin besar di bawah Piercing Yang Mulia Setan Langit. Dengan cara ini, kita akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Li Haoji juga mengungkapkan pikirannya secara rincin, Saudara Fang, ingatlah ketika Anda dan saya bertarung melawan Katak Abadi, ia melarikan diri. Pada akhirnya, Anda mengatakan bahwa jika Katak Abadi tidak memiliki kecepatan, ia akan ditekan oleh Anda. Jika Kura-Kura Abadi menghancurkan dunia Iblis Langit yang menusuk dan menekan semua Goblin besar di bawah tanah, mereka tidak akan bisa bergerak dalam waktu singkat. Lalu, bisakah kita mengambil kesempatan ini untuk menekan mereka? Jika Wuling Goblin ditekan di bawah Kura-Kura Kematian, ia akan segera melindungi Yang Mulia Iblis Langit Penusuk. Kemudian ia akan menggunakan kemampuan elemen tanahnya untuk menyelamatkan Yang Mulia Iblis Penusuk dari Kura-Kura Kematian dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau begitu kita akan menekan Wuling Goblin terlebih dahulu. Dengan cara ini, Yang Mulia Iblis Penusuk Langit akan ditekan oleh Kura-Kura Abadi dan akan membutuhkan waktu untuk melarikan diri. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Semakin banyak orang, semakin banyak ide yang muncul. Masalah yang begitu sulit tiba-tiba terpecahkan. Namun, rencana tetaplah rencana, dan tindakan tetaplah tindakan. Itu masih penuh dengan perubahan yang tidak terduga. Beberapa dari mereka kembali ke arah datangnya, dan meningkatkan kecepatannya. Ketika mereka tiba di tepi benua Gua Iblis, mereka melepaskan pagoda enam jalan Suanhuang, dan sebuah pintu muncul di langit. Wuss! Raja Iblis Brute Force memimpin Big Goblin melewati pintu. Setengah hari kemudian, ular angin ungu, Raja Luosan, dan lebih dari lima ribu goblin besar telah tiba. Sebagian besar kekuatan Big Goblin telah pulih, tetapi beberapa Big Goblin yang terluka parah tidak dapat pulih. Bagaimanapun juga, mereka telah dihancurkan oleh Kura-Kura Kematian. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan dihancurkan menjadi roti daging. Su Fang ingin setiap Big Goblin melepaskan aura yang menindas. Kemudian, Su Fang, Su Zhenhua, dan Li Haoji akan memasuki tas kosong, dan Raja Iblis Berkepala Sembilan akan memakainya di pinggangnya. Dalam sekejap, ribuan Iblis mengikuti Raja Iblis Berkepala Sembilan dan Raja Iblis Brute Force ke benua, terbang menuju wilayah yang mulia Iblis Penusuk Langit. Setengah bulan kemudian, saat mereka hendak memasuki wilayah yang mulia Iblis Langit Penusuk, seekor goblin besar terbang keluar dari kedalaman. Itu adalah para ahli yang dikirim oleh yang mulia Iblis Langit Penusuk untuk menyambut Raja Iblis Berkepala Sembilan. Sepertinya yang kuat akan mampu bertahan di mana saja dan ditempatkan pada posisi penting. Beberapa hari kemudian, mereka akan memasuki wilayah yang mulia Iblis Langit Penusuk. Ketika mereka hendak memasuki wilayah Tengah, Raja Iblis Berkepala Sembilan secara pribadi berkomunikasi dengan Yang Mulia Iblis Penusuk Langit, memerintahkan Raja Iblis Brute Force dan 5.000 goblin besar untuk tinggal di hutan dan menunggu perintah. Dengan banyaknya ahli, Raja Iblis Berkepala Sembilan mengira dia ada di sini untuk merebut wilayah tersebut. Raja Iblis Berkepala Sembilan memimpin Feng Jun Ungu dan selusin goblin besar kuat lainnya ke kedalaman wilayah. Setengah hari kemudian, mereka tiba di pegunungan tempat Piercing Sky Demon World berada. Haha, selamat datang, kakak berkepala sembilan. Kakak Wuling juga ada di sini sebagai tamu. Selamat datang, selamat datang. Yang Mulia Iblis Langit menusuk mengenakan baju besi perak. Usianya belum genap 40 tahun dan dia terlihat sangat tampan. Dia secara pribadi memimpin Wuling Goblin dan banyak goblin besar lainnya untuk menyambut mereka di udara. Setelah kedua pihak bertemu, mereka melangkah ke Piercing Sky Demon World. Terbang di Piercing Sky Demon World secara terbuka dan menyelinap masuk secara diam-diam adalah dua hal yang berbeda. Mengambang di udara, memberi orang perasaan bahwa Piercing Sky Demon World tidak berbeda dengan dojo budidaya manusia. Itu memiliki pemandangan dan ki spiritual. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dunia dipenuhi dengan demoniki. Sesampainya di formasi susunan pusat, Big Goblin berbaris untuk menyambut mereka di Istana Emas. Goblin besar menyajikan kepada mereka secangkir darah segar, yang secara alami adalah milik para pembudidaya manusia. Ada juga piring berisi otak manusia yang mengepul. Raja Iblis berkepala sembilan, yang mulia Iblis langit yang menusuk, dan Wuling Goblin mengobrol dan tertawa. Setelah beberapa patah kata, mereka meminum secangkir darah segar atau menelan otaknya. Bagaimanapun juga, Iblis tetaplah Iblis. Mereka semua tampak seperti manusia, tapi jauh dilubuk hati, mereka adalah hewan yang haus darah dan ganas. 740. Udara di Aula dipenuhi bau darah. Raja Iblis berkepala sembilan, Yang Mulia Monster Tongtian, dan Wuling Goblin melahap daging dan meminum darahnya. Dari waktu ke waktu, mereka akan membicarakan kejadian di dunia melodi abadi. Pada malam hari, Yang Mulia Monster Tongtian memerintahkan bawahan goblin besarnya untuk berkumpul di tengah barisan. Mereka akan memasuki ruang terbuka di depan istananya dan mengadakan perjamuan besar. Sementara mereka menunggu, Raja Iblis berkepala sembilan dan Feng Jun Ungu memimpin selusin bawahan goblin besar yang kuat untuk beristirahat di kastil terdekat. Faktanya, mereka diam-diam mengamati istana dari jauh. Big Goblin terus mengerumuni. Mereka semua adalah goblin besar dari alam transformasi bulu. Jumlah mereka bertambah, dan mereka semua tampak seperti manusia. Langit mulai gelap, Raja Iblis berkepala sembilan mengirimkan pesan telepati ke tas kosongnya. Tuan, Yang Mulia Monster Tongtian, dan bawahan Wuling Goblin berjumlah hampir 10 ribu orang. Saya memperkirakan hanya 10 ribu goblin besar yang berkumpul di sini. Meskipun Sufang bersembunyi di dalam tas kosong, dia masih bisa merasakan pinggirannya ketika dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya. Ayo serang saat pertemuan dimulai. Jika kita bersama dengan Yang Mulia Iblis Pencapai Surga, kita juga akan terluka parah oleh kura-kura abadi ketika saatnya tiba. Raja Iblis berkepala sembilan dan Feng Jun Ungu melebarkan mata mereka dan menatap istana dari kastil. Istana dipenuhi Big Goblin. Jika tidak ada aura Iblis, sepertinya kekuatan yang kuat sedang berkumpul di istana. Tuhan, ini sudah waktunya. Langit menjadi gelap, dan susunannya dipenuhi dengan permata dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis berkepala sembilan tiba-tiba menahan nafas. Sufang segera muncul dari tasnya yang kosong dan berkomunikasi dengan Tembok Giyok. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan alam dan kekuatan ilahi natalnya, berubah menjadi sinar cahaya yang menyedot Raja Iblis berkepala sembilan, Feng Jun Ungu, dan goblin besar lainnya ke telapak tangannya. Su Zhen Hua dan Li Hao Ji melakukan hal yang sama. Su Fang ditinggal sendirian. Dia memadatkan aura Iblis yang ditinggalkan oleh Raja Iblis berkepala sembilan dan goblin besar lainnya ke dalam Doppelganger Janji, sehingga aura Iblis dapat dipertahankan di dalam kastil untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia mencapai kedalaman formasi mantra, di mana dia melakukan segel tangan untuk memasuki tanah. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kekuatannya ke puncaknya dan memanggil pedang cahaya bintang. Kemampuannya yang sempurna memungkinkan dia untuk merasakan seluruh alam Iblis bentangan surga. Mereka bisa melihat lebih dari sepuluh ribu Big Goblin di Istana Sky Ridge Demon Supremacy. Ribuan Big Goblin sedang menonton dari pinggiran formasi susunan. Ketika dia memperluas indranya ke langit lagi, dia melihat cahaya abadi dari gambar ilahi Jadeanulus yang menyemburkan kura-kura kematian yang besar. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, awan di langit terguncang. Awan hitam sepertinya telah terpisah dari lautan awan dan hampir kehilangan pusat gravitasinya, jatuh lurus ke bawah menuju alam Iblis bentangan surga. Kura-kura abadi mengguncang udara hingga percikan api hampir menyala. Dalam sekejap mata, bintang-bintang di atas alam Iblis bentangan surga tertutupi oleh awan api hitam. Faktanya, awan yang terbakar ini adalah kura-kura abadi. Pada saat ini, Raja Iblis Brute Force juga memimpin ribuan goblin besar menuju wilayah yang mulia Iblis yang mencapai surga. Gemuruh. Retakan. Retakan. Di atas alam Iblis bentangan surga, awan api yang membara menghantam pusat susunan alam Iblis bentangan surga. Kura-kura abadi hampir seperempat luas permukaan alam Iblis bentangan surga. Itu tidak bisa menutupi seluruh penghalang, tapi itu secara akurat menghancurkan pusat formasi susunan. Dan seluruh formasi susunan alam Iblis bentangan surga juga hancur. Gemuruh. 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 Sebuah lubang meledak di tengah formasi susunan, dan samar-samar orang bisa melihatnya. Adapun cangkang kura-kura abadi, serta tubuh dan sekitarnya, dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang terbentuk oleh dampak aura mengerikan. Besarnya gaya ini terus meningkat, dan sebagian besar formasi susunan yang tersisa di sekitarnya mulai runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, formasi susunan pusat dari Yang Mulia Iblis rentang surga, serta beberapa area di sekitarnya, hancur di bawah tubuh kura-kura abadi. Sama seperti kota berkepala sembilan yang lama, kota ini hancur menjadi reruntuhan karena dampak yang mengejutkan. Dampak dari kekuatan destruktif masih menghancurkan dan melahap formasi susunan luar selangkah demi selangkah. Lingkungan di sekitar kura-kura abadi hancur menjadi reruntuhan karena dampak kekuatan destruktif. Gunung-gunung juga menjadi debu. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya dampak turunnya kura-kura kematian dari langit. Ledakan. Ledakan. Tanah di bawah kura-kura abadi masih hancur dan bergetar. Orang bisa melihat berapa banyak Big Goblin yang tidak bisa dikendalikan dan dihancurkan oleh kura-kura abadi ke dalam reruntuhan dan bebatuan. Mereka meratap kesakitan dan tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan. Cahaya kuning misterius dengan cepat mendekati permukaan dari kedalaman tanah. Su Fang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia memegang Steri Daylight Sword di tangan kanannya dan sebuah pintu kuning misterius muncul di telapak tangan kirinya. Saat lingkungan sekitar berguncang dan kekuatan penghancur menyebar, dia juga terkena dampaknya. Tapi untungnya, kali ini dia sudah siap dan menggunakan pertahanannya untuk melindungi dirinya dengan baik. Semuanya hancur karena guncangan, tetapi kemampuan kesempurnaan hebat Su Fang datar kunci di satu arah. Saat kura-kura abadi hancur, dia telah memperhatikan Yang Mulia Iblis Rentang Surga dan Wuling Goblin. Meskipun pada saat itu, Yang Mulia Iblis Rentang Surga merasakan bahwa formasi susunannya bergetar, dia sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya, ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia dihempaskan ke tanah oleh kura-kura abadi seperti semua goblin besar. Dia terluka para akibat dampaknya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka segera menyerang Yang Mulia Iblis Rentang Surga dan Goblin Wuling. besar lainnya dan segera memerintahkan mereka untuk menghadapi goblin besar. Dia, Su Zhen Hua, dan Li Hao Ji terbang beberapa meter sebelum mereka merasakan aura iblis yang mengerikan meledak. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia melihat Yang Mulia Iblis Rentang Surga melepaskan kekuatan formasi susunan. Dia membawa banyak goblin besar untuk membentuk ruang dan mulai menyerang kura-kura kematian. Tatapan Su Fang beralih ke samping. Wuling Goblin membawa serta beberapa bawahannya dan melepaskan aura mereka dengan panik. Mereka menciptakan terowongan di bawah kura-kura abadi. Mereka mungkin ingin buru-buru keluar dulu. Kecepatan Wuling Goblin sungguh mencengangkan. Jika ia lolos dan membantu Yang Mulia Iblis Rentang Surga, kita tidak terlalu percaya diri untuk menekan kedua goblin besar bersama-sama. Ayo turun ke tanah untuk menyergap dan menekan Wuling Goblin terlebih dahulu. Ia memiliki kekuatan bumi. Jika ia lolos ke bawah tanah, kita tidak akan bisa mengejarnya. Su Fang, Su Zhen Hua, dan Li Hao Ji berkomunikasi satu sama lain. Dia mengaktifkan kecepatan tercepatnya dan bergegas menuju Wuling Goblin. Dalam pengertiannya, Wuling Goblin dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Ia juga terluka, tapi tidak sekuat Yang Mulia Iblis Rentang Surga. Bentuk aslinya, Wuling Goblin adalah batu emas gelap yang panjangnya sekitar 10 kaki. Tubuhnya rata, dan ia bergerak melewati reruntuhan di bawah kura-kura abadi. Kecepatannya sangat mencengangkan, sebanding dengan ahli alam transformasi bulu yang terbang di udara. Untungnya, Su Fang selangkah lebih maju dan terbang lebih dulu. Dia merentangkan tangannya dan melepaskan aura mengejutkan bersama Su Zen Hua dan Li Hao Ji pada posisi di mana Wuling Goblin hendak melarikan diri dari tanah. Su Zen Hua menggunakan Yuan Revening Immortal Pearl sebagai sumbernya dan menggunakan segel kaisar. Dia mengambil sejumlah besar segel emas dan menunggu Wuling Goblin terbang keluar. Li Hao Ji menggunakan buku surgawi transformasi setan penekan Yuan. Belenggu segel disimpan dalam kekosongan di bawah kendali artefak Dao. Kurang dari dua napas kemudian, ketika Wuling Goblin bergegas keluar dari tanah, Su Fang menemukan bahwa Wuling Goblin telah merasakan ancaman dan tiba-tiba melompat ke sisi lain. Kamu masih bisa lari. Dia mengirimkan pemikirannya kepada Su Zen Hua dan Li Hao Ji. Kedua ahli itu melesat ke tanah. Dan dalam sekejap, Su Fang sudah berada sepuluh kaki jauhnya. Melihat ke bawah, sepertinya ada aura debu yang sedikit bergetar. Aura di tangannya tiba-tiba menekan pedang putih dan menusuk ke tanah. Hula. Kaca. Bila putih itu berubah menjadi cahaya putih tanpa aura menakutkan, namun setelah terbang keluar, ia langsung menusuk ke tanah. Dentang. Cahaya putih itu adalah Steri-Dialight Sword yang tidak berdarah. Saat menusuk ke tanah, kecepatannya secepat kilat. Namun ketika ia menusuk ke tanah, ia bertemu dengan lima jari yang sangat kokoh dan menghasilkan suara benturan logam yang memekakkan telinga. Saat suara ini muncul, hanya gagang Steri-Dialight Sword yang tersisa di atas tanah. Kemudian. Boom-boom. Tanah di kedua sisi gagangnya tiba-tiba meledak. Di satu sisi, ada tangan iblis emas gelap, dan di sisi lain, ada juga tangan besar, tapi kali ini terbuat dari batu. Tanah kembali meledak. Saat Steri-Dialight Sword hancur, tiba-tiba pedang itu menonjol dan memperlihatkan kepala batu. Itu adalah kepala batu hitam dengan aura emas. Bagian dari Steri-Dialight Sword menusuk ke dalam batu, kedalamannya sekitar setengah kaki. Hal ini menunjukkan bahwa batu tersebut sangat kokoh. Ah. Batu itu tiba-tiba meraung, dan seorang manusia batu berwarna hitam pekat berdiri dari reruntuhan. Ini adalah kebangkitan seorang raksasa. Saat ini, Su Zen Hua tidak menganggur. Dia segera menggunakan tanda emas Kitab Suci Kaisar Suci Yuan. Sementara manusia batu itu baru saja berdiri, ia masih tertutup puing-puing dan debu. Puluhan ribu rune melilitnya, terutama kaki dan lengannya. Pakar muda lainnya melepaskan aura dewa benda dao berwarna darah, yang berubah menjadi tanda misterius yang menutupi tubuh manusia batu itu. Kekaisaran tertinggi, kirim. Lengan Su Zen Hua bergetar dan kakinya terangkat ke udara. Energi emas yang menyelimuti tubuh manusia batu itu menekannya ke tanah, ingin membuatnya berlutut. Retakan, retakan. Namun manusia batu itu hanya bergerak beberapa kali dan gemetar sesaat sebelum masih mampu bertahan. Tubuhnya mulai mengeluarkan suara berderak yang menakutkan. Wuling Goblin yang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan item daoku, aku tidak bisa melampauinya. Su Zen Hua mengeluarkan beberapa butir keringat. Hati-hati. Li Hao Ji mulai melantunkan beberapa rune dao berwarna darah, dan mereka jatuh ke manusia batu satu per satu. Setiap segel darah rune dao menutupi tubuh manusia batu itu, menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan berwarna darah, menekan ki iblis ganas manusia batu itu. Ini adalah metode pemburu iblis. Seperti yang diharapkan, ketika berhadapan dengan iblis, mereka benar-benar berbeda dari kultifator biasa. Dari segi kekuatan, Li Hao Ji tentu saja bukan tandingan Su Zen Hua. Namun dalam hal menekan iblis, bahkan 10 Su Zen Hua pun akan lebih rendah. Mata lelaki batu itu menatap tajam ke arah kedua ahli itu. Kalian manusia terkutuk sebenarnya sangat tercelah hingga menyerang raja ini secara diam-diam. Begitu raja ini berjuang, dia pasti akan mengubahmu menjadi bakso. Li Hao Ji mengerutkan bibirnya dan mencibir, Wuling Goblin, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Tubuh Fajra. Wuling Goblin mengeluarkan cahaya iblis yang menyilaukan. Kakinya mulai menyerap bebatuan di sekitarnya. Beberapa cahaya menyebabkan bebatuan di tanah terus bergerak mendekatinya. Itu seperti magnet yang bisa mengendalikan batu apapun di sekitarnya. Bahkan tanah pun berada di bawah kendalinya. Goblin besar yang sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan kekuatan besar pun tidak akan mampu menekanmu. Segel raja Su Zen Hua pada awalnya mampu menekan Wuling Goblin. Namun, saat Raja Iblis Punggung Hitam menyerap lebih banyak batu untuk memperkuat tubuhnya, dia segera berubah menjadi manusia batu raksasa. Karena itu, penindasan terhadap segel raja melemah. Untungnya hanya kaki Wuling Goblin yang mampu menyerap bebatuan tersebut. Tubuh bagian atasnya terbelenggu oleh kehampaan berwarna darah. Batuan apapun yang tersedot tidak dapat mendekatinya. Saudara Fang, apakah kamu sudah selesai? Li Hao Ji juga sedang berjuang. Dia masih tenang, tapi dia masih segera mendongak. Telapak Tangan Dewa Titan Sesosok Manusia Muncul Tubuhnya Terbalik Dikelilingi oleh Benda Dao Kelima Jarinya Mencakar Kelima Jarinya Melepaskan Cahaya Kemasan Menyilaukan Yang Menyatu Dengan Item Dao Dia Meraih Kepala Wuling Goblin Bang! Serangannya Secepat Kilat Kelima Jarinya Mencengkeram Kepala Wuling Goblin Kemudian Pintu Di Telapak Tangannya Melepaskan Aura Dewa Item Dao Yang Mengalir Ketubuh Wuling Goblin Barang Dao Wuling Goblin Memandang Dengan Putus Asa Ke Arah Kakinya Yang Terpisah Dari Tanah Kepala Wuling Goblin